Bagaimanapun, dia perlu mengalihkan sebagian energinya untuk melindungi Luoping. Dia tidak bisa membiarkan Luoping menderita. Selain itu, keempat sekte istana aray luar biasa masing-masing memiliki kekuatan dan metodenya sendiri, yang membuat Ni Yue semakin berhati-hati. Dari lima orang yang mengepung Ni Yue, ada dua tetua dari Aula Artefak Misterius dan Gunung Jimat Ilahi, sementara hanya ada satu dari sekte pil luar biasa. Kedua tetua dari Aula Artefak Misterius masing-masing mengambil tindakan, memanggil tiga artefak spiritual kelas sembilan. Mereka melayang di atas Ni Yue, melepaskan tekanan yang sangat kuat yang menyelimuti Ni Yue. Saat enam artefak spiritual kelas sembilan melepaskan tekanannya, mereka secara alami melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Lampu pedang, lampu pedang, dan serangan sonic yang tak terhitung jumlahnya semuanya berkumpul di tubuh Ni Yue. Kekuatan destruktif mereka sangat mengerikan. Kedua tetua dari Gunung Jimat Ilahi masing-masing mengeluarkan segenggam jimat dan melemparkannya langsung ke Ni Yue bahkan tanpa melihatnya. Semua jimat ini adalah jimat ungu. Cukup untuk melihat betapa kayanya mereka dan seberapa bertekadnya mereka untuk membunuh Ni Yue dan Luoping. Jimat ini mengeluarkan cahaya yang menyelaukan di udara. Sebagian darinya bersinar dengan sinar kuning, yang berubah menjadi lapisan cahaya tebal yang mulai menyelimuti Ni Yue dari atas. Bagian lainnya bersinar dengan cahaya putih, dari mana cahaya pedang putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Itu seperti hujan cahaya pedang yang melesat ke arah Ni Yue. Adapun tetua terakhir dari Sekte Pil luar biasa, dia benar-benar memanggil Kuali Perunggu Besar. Ia terbang di bawah Ni Yue dalam sekejap, langsung tumbuh setinggi sekitar 20 kaki. Sejumlah besar api keluar dari Kuali, bergegas menuju kaki Ni Yue. Nyala api berkobar dengan ganas, membakar langit dan menghancurkan bumi. Sekte Pil luar biasa berspesialisasi dalam memurnikan pil, jadi tentu saja, semua orang mahir dalam api. Kuali ini adalah kuali yang digunakan oleh sesepuh untuk memurnikan pil. Ekspresi Ni Yue bermartabat. Menghadapi serangan kelima orang tersebut, dia tidak berani gegabuh dan langsung melakukan serangan balik. Sambil berpikir, pedang bulan hantu dan roda mantra 9 ekstrim muncul dari kehampaan. Yang pertama terbang di depan Luoping dan melepaskan cahaya bulan yang terang, menghalangi boluan dan dua lainnya. Yang terakhir terbang di atas kepala Ni Yue dan melepaskan sembilan sinar cahaya yang menyelaukan, menghalangi serangan enam alat roh kelas sembilan. Saat cahaya sembilan roda ajaib ekstrim semakin terang, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Ruang yang awalnya tenang segera menjadi terdistorsi dan pilar angin besar mulai bermunculan. Pilar angin ini berputar dengan cepat, dan kekuatan robekan spasial yang sangat kuat bertabrakan dengan serangan jimat tersebut. Kedua belah pihak meluncurkan kontes sengit. Adapun api di bawah kakinya, diblokir oleh kekuatan Yin ekstrim yang dilepaskan dari tubuh Ni Yue. Meskipun apinya sangat kuat, mereka tidak mampu menembus batas yang dibentuk oleh kekuatan Yin ekstrim. Dalam sekejap mata, Ni Yue telah memblokir semua serangan lima orang itu. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung, dia mempersulit serangan untuk bergerak maju. Melihat ini, lima orang di sekitarnya terkejut. Mereka terbang pada saat yang sama dan menggunakan keterampilan bela diri mereka untuk mengepung Ni Yue. Pada saat ini, menghadapi keterampilan bela diri dari lima orang, Ni Yue melepaskan cahaya ilahi sembilan warna untuk memblokir mereka. Cahaya ilahi sembilan warna muncul di luar tubuh Ni Yue, dan kekuatan yang sangat kuat secara langsung memblokir keterampilan bela diri lima orang di luar, membuat mereka sulit untuk mendekati tubuhnya. Meskipun dia telah memblokir semua serangan kelima orang itu, Ni Yue tidak memiliki energi dan kekuatan ekstra untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa menemui jalan buntu dengan mereka. Pada saat ini, di sisi lain, Boluan dan dua orang lainnya juga sedang menyerang serangan yang dilepaskan oleh pantom Mun Sabre dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka diselimuti cahaya bulan dan diserang oleh bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya. Bulan sabit ini terkondensasi dari cahaya bulan pantom Mun Sabre. Mereka sangat kuat, meskipun budidaya Boluan dan Penatu Azu berada pada tahap akhir tahap panjang umur, sulit bagi mereka untuk membubarkan bulan sabit ini sepenuhnya. Adapun Bo Tianzong, meskipun dia juga seorang jenius dan kecepatan kultifasinya sangat cepat, dan dia telah menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam jiwa primordial, dalam hal kekuatan, dia tidak dapat dibandingkan dengan kedua tetua. Oleh karena itu, mereka bertiga benar-benar terjebak oleh senjata abadi, pantom Mun Sabre. Mereka dapat melihat Luoping tidak jauh di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Setelah memblokir beberapa putaran, Boluan dan dua orang lainnya menjadi cemas. Lagi pula, jika mereka menunda terlalu lama, Luoping mungkin akan terbangun. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan waktu untuk menerobos penghalang pantom Mun Sabre. Ayo sekuat tenaga dan gunakan serangan terkuat kita. Kita harus menerobos penghalang senjata abadi ini secepat mungkin. Boluan berkata kepada Bo Tianzong dan Penatu Azu. Oke tidak masalah. Penatu Azu setuju tanpa ragu-ragu. Bo Tianzong juga mengangguk setuju. Oleh karena itu, Boluan dan dua orang lainnya meningkatkan budidaya mereka dan memulai serangan balik yang kuat. Lapisan kecemerlangan seperti riak dilepaskan dari tubuh Boluan. Dengan dia sebagai pusatnya, kecemerlangan menyebar ke ruang sekitarnya. Kecemerlangan ini mengandung dampak yang sangat kuat. Mereka langsung menyebarkan cahaya bulan di sekelilingnya, sehingga pikirannya tidak terpengaruh oleh ilusi. Faktanya, jika bukan karena Niue perlu mengendalikan senjata abadi dan senjata spiritual tingkat sembilan, dan juga harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pengepungan lima orang, ilusi bulan hantu sabar sudah cukup untuk membuat Boluan dan dua orang lainnya kehilangan akal sehatnya. Bahkan sekarang, pikiran Boluan dan dua orang lainnya sangat terpengaruh. Oleh karena itu, sebelum mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka harus menghilangkan ilusi cahaya bulan. Setelah Boluan menghilangkan cahaya bulan di sekelilingnya, cahaya seperti riak langsung melepaskan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan bulan sabit di sekitarnya satu per satu. Pada saat ini, Boluan melemparkan alat formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangannya. Alat formasi ini terbang mengelilingi Luoping dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Namun, lapisan batas hijau muncul di kehampaan. Di dalam batas tersebut, sejumlah besar tanaman merambat segera muncul dan melilit tubuh Luoping. Melihat tanaman merambat hijau dengan cepat mendekati tubuh Luoping tanpa reaksi apapun dari Luoping, Boluan akhirnya menunjukkan senyuman santai di wajahnya. Seolah-olah dia bisa melihat akhir dari Luoping. Serangan balik Bo Tianzong dan Boluan serupa karena kedua tubuh mereka telah menyatu dalam suatu formasi. Mereka dapat mengaktifkan kekuatan formasi di tubuh mereka kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan serangan dan pertahanan. Bo Tianzong juga mengandalkan kecemerlangan seperti riak yang dikeluarkan oleh formasi di tubuhnya untuk menghilangkan cahaya bulan di sekitarnya. Namun, dia tidak membuang sejumlah besar alat formasi seperti boluan dan membentuk formasi untuk menyerang Luoping. Tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu melesat ke arah dahil Luoping secepat kilat. Kemanapun tombak panjang itu lewat, ruang itu runtuh dan sejumlah besar pusaran spasial muncul. Pusaran spasial ini melahap aliran udara spasial di sekitarnya seperti jurang maut, ingin menelan segala isinya. Setelah Bo Tianzong bergerak, ekspresi kejam dan kejam muncul di wajahnya. Lagi pula, dia sudah lama menaruh dendam pada Luoping. Namun, karena budidaya Luoping meningkat terlalu cepat, dia tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melawan Luoping. Dia hanya bisa menekan kebencian di hatinya. Pada saat ini, akhirnya ada kesempatan untuk membunuh Luoping. Secara alami, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri. Huh, tombak langitku yang melonjak adalah senjata spiritual kelas 9 yang aku peroleh dengan susah payah. Serangan yang dilepaskannya mengandung kekuatan spasial yang sangat kuat. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu tidak akan terkoyak oleh kekuatan itu. Pusaran spasial Bo Tianzong sangat percaya diri dengan tombak panjangnya. Pada saat ini, Luoping tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik, jadi dia pasti dapat dengan mudah merobek tubuh Luoping. Adapun wanita bermargasu, dia juga mengeluarkan kuali alkimia miliknya. Di atas kuali, aura agung melonjak, menghilangkan cahaya bulan di sekitarnya dan menghancurkan bulan sabit. Sejumlah besar api keluar dari kuali dan menyapu ke arah posisi Luoping. Dalam sekejap, ruang di sekitar Luoping menjadi lautan api. Serangan ketiganya tiba dalam sekejap mata. Melihat mereka semua akan mendarat di Luoping, kegembiraan kemenangan melonjak di hati mereka. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari posisi Luoping dan menghancurkan serangan mereka sepenuhnya. Entah itu formasi boluan, tombak panjang botian zong, atau wanita bermarga api zu, mereka semua tidak mampu melawan sama sekali. Mereka langsung terpesona oleh kekuatan tersebut. Kejadian tak terduga seperti itu menyebabkan ekspresi boluan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka mengira Luoping tiba-tiba terbangun, tetapi ketika mereka menoleh, Luoping tidak bergerak sama sekali. Aneh, apa yang terjadi? Mungkinkah dia tidak menggunakan teknik rahasia sama sekali? Boluan sangat penasaran di dalam hatinya. Saat dia merasa bingung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atas Luoping. Setelah melihat sosok ini, wajah boluan dan dua lainnya menjadi semakin gelap. Sial, itu boneka roh jahat. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Oh iya, ada juga roh batu berusia 10 ribu tahun. Boluan segera sadar dan merasa bersalah dan menyesal. Lagi pula, bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia, dia bisa melepaskan boneka roh jahat dan roh batu berusia 10 ribu tahun dan menyembunyikannya di dalam kehampaan. Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Sebelumnya, mereka telah melupakan cara Luoping karena ingin membalas dendam. Sekarang setelah mereka melihat penampakan boneka roh jahat, mereka sadar dan sangat terkejut. Pergi. Boluan juga sangat tegas dan segera mengingatkan semua orang untuk mundur. Lagi pula, dalam menghadapi boneka roh jahat yang budidayanya telah mencapai tahap awal alam Dongsu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan luar biasa dan sarana yang ampuh, akan sulit untuk melawannya. Meskipun hati mereka sangat tidak rela, jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi boneka roh jahat, bagaimana mereka bisa membunuh Luoping? Lebih baik mundur. Begitu suara boluan turun, ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat kekejauhan. Segera, mereka terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Namun, saat ini, tekanan kuat langsung muncul di atas kepala mereka, membuat mereka sulit untuk terus melarikan diri. Ekspresi boluan dan dua lainnya tiba-tiba berubah. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos belenggu kekuatan ini, tapi itu tidak memberikan efek sedikitpun. Segera, mereka bertiga terbungkus dalam kekuatan yang dilepaskan oleh boneka roh jahat dan kembali ke sisi Luoping, meninggalkan mereka tanpa kemampuan untuk bergerak. Saat ini, lima orang yang mengepung Niue awalnya ingin melarikan diri, tetapi setelah melihat nasib boluan dan dua lainnya, mereka menolak gagasan tersebut. 752. Lima orang yang mengepung Niue tidak berani melakukan gerakan apapun karena takut mereka akan diserang oleh roh jahat. Bagaimanapun juga, mereka semua telah melihat kekuatan roh jahat. Pada saat ini, budidaya roh jahat telah mencapai tahap awal alam Dongsu. Mereka tidak punya ruang untuk melawan dan mereka semua bisa merasakan datangnya kematian. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka menemukan bahwa roh jahat tidak melakukan tindakan apapun. Mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang direncanakan oleh roh jahat. Namun, ketika mereka melihat Luoping bangun, mereka mengerti alasannya. Mereka tahu bahwa roh jahat sedang menunggu Luoping untuk menangani mereka secara pribadi. Luoping memandang kelima orang di seberang Niue dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Boluan dan dua lainnya. Wajahnya penuh kedinginan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi teman lama. Pantas saja kamu ingin membunuhku. Namun, dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk membunuhku. Dengan sikap bermusuhanmu terhadapku, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Namun, karena tindakanmu itulah ruang di sekitarnya menjadi kacau, membuatku bisa melihat hasilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat aku membunuhmu, aku akan sangat cepat dan tidak akan membiarkanmu merasakan sakit apapun. Anggap saja ini sebagai, terima kasihku padamu. Luoping berkata pada Boluan dan yang lainnya. Awalnya, mustahil baginya untuk merasakan frekuensi fluktuasi spasial dalam posisi tetap secepat itu. Karena Boluan dan yang lainnya, ruang di sekitarnya menjadi kacau, memungkinkan dia untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Untuk berterima kasih pada Boluan dan yang lainnya, Luoping memutuskan untuk membiarkan mereka mati dengan cepat. Namun, Boluan dan yang lainnya jelas tidak menghargai kata-katanya. Bah, Munafik, jika kamu ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Apa gunanya mengatakan begitu banyak omong kosong? Karena kami telah jatuh ke tanganmu, kami tidak punya niat untuk tetap hidup. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kami akan mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Di masa depan, kamu akan menjadi abu dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Boluan berkata dengan nada tirani tanpa rasa takut sedikitpun. Itu benar. Bahkan jika kecepatan kultifasimu sangat cepat dan kekuatan bertarungmu sangat kuat. Mungkin, kamu mungkin bisa naik ke wilayah abadi. Namun, begitu kamu berada di wilayah abadi, kamu tidak akan bisa naik ke wilayah abadi. Lolos dari kematian juga. Di dunia kultifasi, berapa banyak orang yang dapat berkultifasi dengan aman sampai akhir. Tak terhitung banyaknya orang yang hanya lewat di sungai panjang sejarah. Tidak peduli berapa lama mereka hidup, kematian tidak bisa dihindari. Alasan mengapa setiap orang berkultifasi adalah agar mereka dapat hidup lebih lama sambil mengejar tingkat yang lebih tinggi. Bagi saya, kematian bukanlah apa-apa. Adapun kamu, kamu akan mati sebentar lagi. Suatu hari, kamu akan menjadi seperti kami, dibunuh oleh ahli lainnya. Seperti yang dikatakan senior Luo, tidak mungkin untuk hidup selamanya. Kata-kata wanita bermargazu ternyata sangat filosofis, menyebabkan Luo Ping dan Ni Yue mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak menyangka bahwa wanita bermargazu tidak hanya tidak takut mati, dia juga mampu melihat kematian secara menyeluruh. Tingkat pencapaiannya sama sekali tidak kalah dengan Luo Sau Huang. Seperti yang diharapkan dari putri dari Master Sekte sebelumnya dari Sekte Pil Ajaib. Tingkat kesadaran ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya khawatir bahkan senior Luo mungkin tidak memiliki kesadaran seperti itu pada usianya. Luo Ping sangat terkesan dengan wanita bermargazu. Namun, selain kekaguman, ada juga sedikit kecurigaan. Sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa wanita ini adalah putri dari Master Sekte dari Sekte Pil Ajaib sebelumnya. Namanya Zulin, pencapaiannya dalam seni alkimia sangat tinggi dan telah mencapai level Grandmaster Alkimia kelas 7. Apalagi kualitas pil yang disulingnya juga sangat tinggi. Meski begitu, dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak cukup kuat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Hanya seseorang seperti Luo Sauhuang, yang telah berkultivasi selama hampir 1 juta tahun dan tidak dihancurkan selama puluhan ribu tahun, yang dapat memiliki pemahaman seperti itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada wanita ini. Luo Ping membuat keputusan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani memastikannya. Setelah kata-kata Boluan dan Zulin yang tak kenal takut, orang-orang lainnya juga tidak takut mati. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan tampak seperti sedang menunggu untuk disembeli. Baiklah, kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Luo Ping berkata dengan dingin. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Boluan dan yang lainnya, dia juga tidak akan membiarkan mereka pergi setelah merampas harta mereka. Hanya dengan membunuh orang-orang ini, dia bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, tujuh sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Mereka menembak ke arah Boluan, Bo Tianzong, dan lima orang di seberang Niue. Energi kuat dalam sinar cahaya langsung mengubah ketujuh orang itu menjadi abu. Kecepatannya sangat cepat sehingga satu-satunya yang selamat, Zulin dari Sekte Pil Ajaib, tidak dapat mempercayai matanya. Zulin semakin bingung. Dia tidak mengerti mengapa Luo Ping menyelamatkannya. Oh tidak, jangan bilang dia ingin. Laki-laki benar-benar jahat. Dia sudah punya tunangan, tapi dia masih ingin menempati wanita lain. Dia lebih buruk dari binatang buas. Huh, mustahil bagiku untuk menjadi kuali budidaya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Zulin mengira Luo Ping mendambakan kecantikannya dan ingin menjadikannya kuali budidaya. Demi melindungi reputasinya, dia rela mati. Saat Zulin hendak bunuh diri, kekuatan yang kuat langsung menahannya, membuatnya sulit untuk mengerahkan sedikitpun kekuatannya. Tidak mungkin dia bunuh diri. Apakah aku benar-benar akan kehilangan reputasiku di usia tua? Hati Zulin dipenuhi rasa takut. Sekarang dia bahkan tidak bisa bunuh diri, hanya ada satu hasil, dan itu adalah menjadi kuali budidaya Luo Ping. Namun, begitu ketakutannya muncul, dia merasakan kekuatan lain memasuki lautan kesadarannya. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia kehilangan kesadaran. Saat ini, Zulin berdiri di tempat dengan tatapan kusam di matanya. Di sisi berlawanan, wajah Luo Ping perlahan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, Ni Yue sudah terbang ke sisi Luo Ping. Melihat Luo Ping telah menggunakan teknik penghisap jiwa untuk menyerang lautan kesadaran Zulin, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, Luo Ping menarik kekuatan Divine Sense miliknya. Alisnya terkatup rapat, dan wajahnya tampak sangat bermartabat. Suamiku, ada apa? Kenapa ekspresimu seperti itu? Ni Yue segera menghampiri, memegang lengan Luo Ping, dan bertanya dengan prihatin. Dia jarang melihat Luo Ping menunjukkan ekspresi bermartabat, dan dia sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Luo Ping menunjukkan senyuman lega, tetapi tidak menyebutkan alasannya. Mari kita jaga dia tetap hidup untuk saat ini. Saat kita kembali ke sekte, saya akan mempertimbangkan bagaimana cara menghadapinya. Luo Ping memandang Zulin, yang mengalami koma, dan berkata pada Ni Yue lagi. Meski tidak mendapat jawaban, Ni Yue tidak berniat bertanya karena kepercayaannya pada Luo Ping. Namun, Luo Ping tidak bermaksud membunuh Zulin, tetapi ingin membawanya kembali ke sekte, yang membuatnya sedikit curiga. Suamiku, mungkinkah kamu tertarik pada wanita dewasa seperti itu? Kamu tidak puas dengan kecantikan muda seperti ku di sisimu, dan kamu ingin menyentuh wanita tua seperti itu? Seleramu tidak mungkin terlalu berat, Bukan. Huff, akanku beritahu, jika kamu berani berpikiran buruk, aku akan segera memberitahu orang tua, kakek, dan semua sepupumu saat kita kembali. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menghadapimu. Wanita yang sedang jatuh cinta sensitif dan cemburu. Pada saat ini, Ni Yue mengira Luo Ping berencana mengambil kembali Zulin dengan niat buruk. Meskipun budidaya Zulin hanya lebih tinggi dari Ni Yue di alam kecil, dia telah berkultifasi lebih lama dari Ni Yue. Oleh karena itu, di mata Ni Yue, Zulin adalah seorang wanita tua. Ketika dia mengira Luo Ping mungkin memiliki selera yang begitu berat, Ni Yue merasa kedinginan. Dia tidak bisa tidak menyebutkan orang tua Luo Ping, kakek, dan kerabat lainnya. Sekalipun kultifasi Luo Ping kuat, dia tidak berani bertindak gegabuh di depan kerabatnya. Oleh karena itu, tindakan Ni Yue sangat masuk akal. Yue, R, imajinasimu terlalu kaya, Bukan. Mengapa saya tertarik padanya? Saya punya alasan lain untuk membawanya kembali. Mereka bilang wanita yang sedang jatuh cinta tidak punya IQ. Menurutku kamu berada dalam situasi ini sekarang. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ayo keluar dari sini secepatnya. Saat dia mendengar kata-kata Ni Yue, Luo Ping hampir pingsan di tanah. Setelah menenangkan diri sejenak, dia mulai menjelaskan perlahan. Setelah menjelaskan, dia segera mendesaknya untuk bersiap berangkat. Ketika Ni Yue mendengar ini, dia bisa merasakan ketulusan kata-kata Luo Ping. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk merasakannya lagi. Baru pada saat itulah dia dengan enggan mempercayai Luo Ping. Kalau begitu aku percaya padamu. Ayo pergi. Kata Ni Yue dengan ekspresi santai. Ketika Luo Ping melihat ini, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik transposisi stelar, bersiap meninggalkan tempat ini. Dia sudah merasakan frekuensi fluktuasi spasial. Sekarang, selama dia membuka terowongan spasial di lokasi ini, dia akan bisa meninggalkan ruang sterri sky chart. Di depan Luo Ping, ruang secara bertahap menjadi terdistorsi. Tidak lama kemudian, sebuah terowongan spasial sempit muncul di depan mereka berdua. Ayo pergi. Saat suara Luo Ping terdengar, dia dan Ni Yue segera memasuki terowongan spasial dan menghilang dari ruang sterri sky chart. Setelah mereka pergi, terowongan spasial dengan cepat kembali normal. Di aula utama, orang-orang dari 12 tim semuanya dalam keadaan meditasi. Bagian atas aula utama masih mempesona dan indah. Sosok Luo Sao Huang telah menghilang. Seluruh aula utama sangat sunyi. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial di atas mereka. Mereka mau tidak mau membuka mata dan melihat ke arah fluktuasi spasial. Di bagian bawah sterri sky chart, sebuah terowongan spasial tiba-tiba muncul. Dua sosok dengan cepat terbang keluar dari terowongan spasial. Saat keduanya keluar, terowongan spasial menghilang. Saat semua orang melihat kemunculan kedua orang itu, mereka semua terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa keluar begitu cepat? Bukankah senior Luo mengatakan bahwa itu akan memakan waktu sekitar satu tahun? Melihat sosok Luo Ping dan Ni Yue, semua orang tidak percaya. Mereka mulai meragukan penilaian Luo Sao Huang. 753. Tatapan Luo Sao Huang tertuju pada Luo Ping dan Ni Yue untuk waktu yang lama. Kejutan di wajahnya mengejutkan orang banyak di bawah. Bagaimanapun juga, Luo Sao Huang selalu tenang dan tenang, bertingkah seperti seorang senior. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari zaman kuno, hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Situasi saat ini hanya membuktikan bahwa kecepatan Luo Ping dan Ni Yue keluar dari Star Chart telah melampaui ekspektasi Luo Sao Huang. Ini sulit dipercaya. Saya tidak menyangka Anda hanya membutuhkan waktu dua hari untuk meninggalkan Star Chart. Kecepatan ini lebih dari 30 kali lebih cepat dari perkiraan tercepat saya. Aku tidak bisa tidak mengagumi metodemu yang bisa meninggalkan ruang harta karun abadi dengan begitu cepat. Lagi pula, bahkan para kultifator kuno dengan level yang sama mungkin tidak mampu melakukannya. Anda memang layak menjadi jenius dengan kecepatan kultifasi tercepat di alam budidaya. Jika kecepatan kultifasi Anda ditempatkan di lingkungan kultifasi kuno, Anda tidak akan kalah dengan kecepatan kultifasi kaisar manusia. Luo Sao Huang sangat memuji Luo Ping dan Ni Yue. Menurut perkiraan awalnya, orang tercepat yang meninggalkan Star Chart akan memakan waktu setidaknya dua bulan. Namun, Luo Ping dan Ni Yue hanya membutuhkan waktu dua hari. Ini sungguh sulit dipercaya. Di akhir pidatonya, Luo Sao Huang bahkan membandingkan Luo Ping dengan kaisar manusia di zaman kuno. Tidak hanya penonton yang tercengang, bahkan Luo Ping dan Ni Yue pun terkejut. Apa, dia bisa dibandingkan dengan kaisar manusia senior? Senior Luo, apakah kamu bercanda? Tentu saja aku bercanda. Kaisar manusia senior adalah sosok legendaris yang belum pernah terlihat sebelumnya. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Sayang sekali kita dilahirkan di waktu yang salah dan tidak bisa hidup di era yang sama dengan kaisar manusia senior. Sayang sekali kita tidak bisa menghargai keanggunan dan sikap kaisar manusia senior yang tiada taraf. Menurutku, meskipun Luo Ping hidup di zaman kuno, dia hanya akan menjadi batu loncatan kaisar manusia senior. Pada akhirnya, dia akan diinjak oleh kaisar manusia senior. Banyak orang di antara kerumunan di bawah ini memperlihatkan ekspresi pemujaan dan rasa hormat ketika mereka menyebut kaisar manusia Jiangseng. Seolah-olah gelar kaisar manusia Jiangseng, adalah eksistensi tertinggi di hati mereka yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang masa lalu kaisar manusia, mereka bisa membayangkan keanggunan dan sikap kaisar manusia yang tak tertandingi dari apa yang mereka ketahui. Semua orang memandang Luo Ping dengan jijik ketika Luo Sao Huang membandingkannya dengan kaisar manusia. Menurut pendapat mereka, Luo Ping bahkan tidak layak membawa sepatu kaisar manusia. Ada jutaan orang jenius, tapi kaisar manusia adalah satu-satunya. Di hati orang-orang ini, kaisar manusia adalah sosok yang unik dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Kata-kata Luo Sao Huang membuat orang-orang ini merasa sangat tidak nyaman. Senior Luo, kamu melebih-lebihkan. Kata-katamu membuatku merasa malu. Ren Huang Senior adalah sosok yang legendaris. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Kata Yefutian sambil menggelengkan kepalanya. Karena Luo Senior dan kaisar manusia senior adalah ahli dari era yang sama, bisakah Anda memberitahu kami tentang masa lalu kaisar manusia senior dan biarkan kami memahami sikap sebenarnya kaisar manusia senior? Untuk meringankan suasana, Luo Ping bertanya tentang kaisar manusia setelah beberapa kata sopan. Karena Luo Sao Huang juga seorang ahli dari zaman kuno, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kaisar manusia. Jika dia bisa memberitahu mereka tentang kaisar manusia, mereka akan bisa mengetahui lebih banyak tentang dia. Mendengar pertanyaan Luo Ping, semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada Luo Sao Huang. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang kaisar manusia dan benar-benar melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Faktanya, ketika saya mulai berkultivasi, kaisar manusia telah naik tahta selama puluhan ribu tahun. Pemahaman saya tentang kaisar manusia hanya sebatas catatan di buku-buku kuno dan ingatan beberapa ahli senior. Dikatakan bahwa kecepatan kultivasi kaisar manusia senior tidak ada bandingannya. Pada usia 18 tahun, dia menyelesaikan ramuan emasnya, memadatkan jiwanya yang baru lahir pada usia 30 tahun, memproyeksikan roh primordialnya pada usia 50 tahun, dan mencapai usia selestial. Pada usia 100 tahun. Ketika dia berusia 500 tahun, penguasa manusia telah mencapai tahap kesengsaraan di alam Dongsu. Kecepatan ini mengejutkan para jenius lainnya pada saat itu. Bahkan beberapa ahli alam abadi mulai memperhatikannya. Apa yang benar-benar mengejutkan seluruh dunia kultivasi adalah petir tribulasi yang ia tarik selama tribulasinya. Dapatkah Anda membayangkan tribulasi macam apa yang dialami oleh kaisar manusia? Luo Sao Huang tidak menolak pertanyaan Luo Ping dan langsung memberitahu semua orang apa yang dia ketahui tentang kaisar manusia. Akhirnya, dia bertanya kepada semua orang. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Bukannya mereka tidak mau menjawab atau tidak tahu jawabannya. Faktanya, semua orang sangat terkejut dengan kata-katanya sehingga mereka tidak mendengar pertanyaannya sama sekali. Ketika mereka tidak dapat mendengar kata-kata Luo Sao Huang, mereka semua terbangun dan memandang Luo Sao Huang dengan bingung. Luo Sao Huang melihat reaksi semua orang dan memahami segalanya. Dia tidak bertanya lagi dan terus berbicara. Dikatakan bahwa kesengsaraan kaisar manusia senior adalah guntur hitam penghancuran. Petir kesengsaraan semacam ini ditargetkan pada para jenius teratas di alam budidaya. Semua jenius yang mengerikan ini adalah jenius di antara para jenius. Mereka memiliki keberuntungan surgawi, kecepatan kultivasi mereka tak tertandingi, mereka memiliki banyak harta, dan metode kultivasi mereka juga yang terbaik. Singkatnya, orang-orang ini dapat dikatakan sebagai naga di antara manusia, orang-orang pilihan di surga. Bahkan saat menghadapi guntur hitam penghancuran, kaisar manusia tetap tenang dan tak kenal takut. Pada akhirnya, dia berhasil melewati masa kesengsaraan dan mencapai tahap kendaraan hebat. Pada saat ini, banyak ahli tingkat keabadian merasakan ancaman besar, sehingga banyak dari mereka diam-diam mencoba membunuh kaisar manusia. Namun, semua pembunuhan ini berakhir dengan kegagalan. Tidak ada yang tahu bagaimana kaisar manusia berhasil membunuh para ahli tingkat keabadian ini. Ini adalah celah dari satu atau dua dunia. Setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, penguasa manusia tidak hanya aman dan sehat, basis budidayanya sekali lagi naik ke tingkat dewa palsu. Kekuatannya akhirnya membuat semua kekuatan dan semua ahli takut padanya. Meskipun penguasa manusia sendirian dan tidak memiliki sekte, dia cukup untuk mengancam sekte super manapun. Kaisar manusia telah menginjak-injak para jenius dan pakar yang tak terhitung jumlahnya dalam jalur kultifasinya. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan absolut untuk meraih gelar kaisar manusia. Hanya itu yang aku tahu tentang kaisar manusia. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu detailnya, tapi ini cukup bagimu untuk mengetahui lebih banyak tentang kaisar manusia. Luo Sao Huang memberikan ringkasan sederhana tentang perbuatan kaisar manusia. Meski begitu, hal itu memperdalam pemahaman dan kekaguman Luo Ping dan yang lainnya terhadap kaisar manusia. Pada usia 18 tahun, ramuan emas telah selesai dibuat. Ketika saya berumur 18 tahun, saya baru saja mulai berkultifasi. Saat aku berumur 100 tahun, aku bahkan belum mencapai tahap pendirian yayasan, namun kaisar manusia sudah mencapai tahap panjang umur. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dengan bakat dan bakat kita, bahkan jika kita hidup di zaman kuno, kecepatan kultifasi kita hanya akan berada di bawah. Kita hanya bisa mengagumi kaisar manusia. Ya, sekarang aku bisa lebih yakin bahwa meskipun Luo Ping abadi hidup di zaman kuno, dia tidak akan memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan kaisar manusia. Karena kaisar manusia adalah yang terpilih, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah jangka waktu tertentu, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain, membandingkan usia kultifasi mereka dengan usia di alam Renhuang. Menurut pendapat mereka, meskipun mereka hidup di zaman kuno, kecepatan kultifasi mereka hanya akan berada di bawah. Bahkan seorang jenius seperti Luo Ping tidak bisa dibandingkan dengan kaisar manusia. Bagaimanapun juga, kecepatan kultifasi kaisar manusia telah sangat mengejutkan mereka. Sulit bagi mereka membayangkan ada orang kedua yang bisa mencapai kecepatan kultifasi yang sama. Bahkan jika kis spiritual langit dan bumi di zaman kuno sangat kaya, namun masih memerlukan proses pemurnian untuk menyerapnya. Jika para jenius itu ingin berkultifasi ke tahap panjang umur, mereka memerlukan setidaknya beberapa ratus tahun. Kaisar manusia senior baru menghabiskan waktu seratus tahun. Itu benar-benar mencengangkan. Pantas saja nada suara senior Luo dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak ada habisnya. Kaisar manusia bisa membunuh ahli tingkat keabadian di tahap kendaraan hebat. Dia pasti memiliki harta dan sarana yang kuat. Aku khawatir tingkat dan jumlah hartanya tidak lebih rendah dari milikku. Orang-orang di bawah ini benar. Bahkan jika saya hidup di zaman kuno, kecepatan kultifasi saya tidak bisa dibandingkan dengan kaisar manusia. Saya hanya tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai kaisar manusia. Luo Ping juga sangat terkejut dengan kecepatan kultifasi dan cara ampuh kaisar manusia. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kaisar manusia. Mungkin perkataan Luo Sau Huang sebelumnya hanya karena dia terkejut dengan cara dan kecepatan kultifasi kaisar manusia. Baiklah, aku sudah memberitahumu tentang situasi kaisar manusia. Kalian semua harus fokus mengatur pernapasan dan menunggu. Keduanya adalah anomali, itulah sebabnya mereka meninggalkan ruang Stellar Chart begitu cepat. Sedangkan yang lainnya, mereka pasti tidak akan keluar secepat itu. Saya tidak percaya ada anomali seperti keduanya di Stellar Chart. Luo Ping, Ni Yue, meskipun kalian berdua meninggalkan ruang Stellar Chart pada saat yang sama, menurut aturan sebelumnya, harusnya masih ada peringkat. Bagaimana menurutmu? Luo Sau Huang bertanya pada Luo Ping dan Ni Yue setelah menginstruksikan yang lain untuk terus mengatur pernapasan mereka. Tentu saja suamiku berada di urutan pertama. Aku tidak akan bertengkar dengannya demi senjata abadi ini karena aku tahu bahwa suamiku menginginkan Stellar Chart, bukan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ni Yue berbicara lebih dulu. Dia langsung memberikan tempat pertama kepada Luo Ping tanpa sedikitpun nada tidak senang di nadanya. Namun, Luo Sau Huang tidak memahami arti dibalik kata-katanya. Oh, jika dia tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, apakah dia ingin memberikannya kepada orang lain? Luo Sau Huang bertanya dengan ragu. Tentu saja, suamiku adalah orang yang saleh. Alasan dia menginginkan Stellar Chart dengan cara apapun adalah karena dia ingin memberikannya kepada wanita yang sangat penting baginya. Ni Yue menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata Ni Yue, kerumunan di bawah punya tebakan tertentu. Bagaimanapun, mereka mengetahui sejarah Luo Ping dengan lebih baik. 754 Sepertinya Luo Ping memang orang yang benar. Karena Stellar Chart sudah menjadi milikmu, terserah padamu untuk memberikannya kepada siapapun yang kamu mau. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Tidak peduli kepada siapa kamu memberikannya, kamu harus memastikan bahwa Stellar Chart mampu mengeluarkan seluruh potensi dan kekuatannya. Kamu tidak boleh membiarkan harta karun sekte kami menjadi tidak diketahui. Luo Sao Huang berkata pada Luo Ping. Meskipun sekte abadi bintang luna telah dihancurkan, Luo Sao Huang telah menggunakan teknik terlarang di saat-saat terakhir hidupnya. Dia telah membuat sebagian jiwanya menunggu jutaan tahun untuk mewariskan teknik budidaya sekte, teknik seni bela diri, dan harta karun. Meski sekte tersebut telah dihancurkan, warisannya masih ada. Dia tidak mengecewakan leluhur dari sekte abadi bintang luna. Senior Luo, jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda bahwa Stellar Chart akan mampu mengeluarkan seluruh potensi dan kekuatannya di masa depan. Itu tidak akan mempermalukan nama sekte abadi bintang luna. Luo Ping berjanji. Baiklah, aku percaya padamu. Sekarang, kalian semua harus istirahat dan menunggu. Ketika tiga orang lainnya keluar, aku akan segera mewariskan teknik budidaya sekte dan teknik seni bela diri kepadamu. Setelah Luo Sauhuang selesai berbicara, dia menghilang sekali lagi. Melihat ini, Luo Ping dan Niue mendarat di area sekte abadi seratus sungai dan menunggu dengan sabar bersama yang lainnya. Sekali lagi, semua orang memasuki kondisi meditasi. Kali ini, mereka berkultivasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Hanya setelah lima puluh hari, angka lain keluar dari Stellar Chart. Melihat orang ini muncul, semua orang merasa itu wajar saja. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa hal itu tidak layak bagi orang ini. Sangat disayangkan. Jika bukan karena Luo Ping, maka peringkat pertama pastilah Chen Huan. Lagi pula, dia memiliki konstitusi bintang suci. Tetapi sekarang, dia hanya bisa puas di posisi ketiga. Sayang sekali dia tidak punya peluang untuk mendapatkan Stellar Chart. Banyak orang meratapi dalam hati, merasa kasihan pada Chen Huan. Ketika Chen Huan keluar, dia awalnya sangat senang. Namun, ketika dia melihat tatapan aneh di mata semua orang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa Luo Ping dan Ni Yue sedang berdiri di depan sekte abadi seratus sungai. Wajahnya langsung pucat. Bagaimana ini mungkin? Chen Huan merasa sulit menerimanya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan tubuh surgawinya, dia akan menjadi orang pertama yang menemukan roh senjata dari bagan langit berbintang dan menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang gulungan. Tapi sekarang, Luo Ping dan Ni Yue telah keluar sebelum dia. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan kecewa? Saya adalah orang pertama yang menemukan artefak spirit. Bagaimana mereka meninggalkan ruang gulungan? Jangan bilang kalau mereka punya cara lain selain roh artefak. Chen Huan menebak. Chen Huan, tempat ketiga. Kamu bisa menerima warisan sekte kami. Turun dan berlatih dulu. Kali ini, sosok Luo Sao Huang tidak muncul. Hanya suaranya yang bergema di aula. Ketika Chen Huan mendengar suara Luo Sao Huang, meskipun dia sangat tidak mau, dia tetap setuju. Setelah itu, dia mendarat di tim sekte tujuh bintang dengan ekspresi berat di wajahnya. Pada hari kelima setelah Chen Huan keluar, Gong Ziyu juga keluar dari sterri sky chart. Seperti Chen Huan, dia juga berpikir bahwa dia adalah yang pertama. Namun, saat dia melihat Luo Ping dan Ni Yue, serta sosok Chen Huan, dia menjadi kecewa dan tidak mau. Setelah tiga hari berikutnya, sosok terakhir muncul dari gulungan di atas aula. Saat semua orang melihat orang ini, mereka terkejut. Mereka juga terkejut sesaat, namun setelah memikirkannya, mereka merasa lega. Liu Suui tertinggi. Tidak heran, dia mengembangkan kekuatan Yin yang ekstrim, dan kekuatan bintang juga merupakan kekuatan lunak. Tidak mengherankan jika dia dapat menemukan lokasi roh senjata begitu cepat. Dia menyerap guntur ungu dalam jumlah besar sebelumnya. Jika dia mendapatkan warisan dari sekte abadi bulan bintang, Yin dan yang ditubuhnya tidak hanya akan seimbang, tetapi kekuatannya juga akan meningkat berkali-kali lipat. Luo Ping melihat gambar di atas. Setelah terkejut, dia memikirkan metode kultivasi yang dikembangkan pihak lain dan tidak menganggapnya aneh. Orang di atas adalah Liu Suui tertinggi. Karena kuil langit Yin misterius mengembangkan kekuatan Yin ekstrim, dan kekuatan bintang juga merupakan kekuatan lunak, kedua atribut tersebut serupa. Itulah sebabnya Liu Suui tertinggi dapat menemukan roh senjata dengan begitu cepat. Haha, apakah aku yang pertama keluar? Liu Suui tertinggi jelas sangat senang ketika dia bertanya kepada orang banyak dengan keras. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat semua orang menggelengkan kepala. Saat itulah ekspresinya berubah dan dia mulai mencari. Segera, dia melihat Luo Ping dan tiga lainnya yang keluar dari Sterry Skychart. Apa? Saya sebenarnya orang kelima yang keluar? Bagaimana ini mungkin? Seperti beberapa orang sebelumnya, Liu Suui tertinggi mengira dialah yang pertama keluar. Dia tidak percaya ada orang yang bisa lebih cepat darinya. Namun, kenyataan memaksanya menerima apa yang dilihatnya. Setelah mengalami depresi sejenak, Liu Suui tertinggi tertawa lagi. Untungnya, saya yang kelima. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan Sterry Skychart, setidaknya saya bisa mendapatkan warisan dari Sterry Sky Immortal Sek. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama saya bisa mendapatkan warisan dari Sekte Abadi Langit Berbintang, kekuatan saya pasti akan meningkat dengan cepat setelah berkultivasi. Di masa depan, melampaui kesengsaraan dan kenaikan tidak akan menjadi masalah. Selama saya mencapai domain abadi, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki artefak abadi. Liu Suui tertinggi sebenarnya merasa sangat beruntung. Dia tidak merasa tertekan karena tidak bisa mendapatkan Sterry Skychart. Sebaliknya, dia menghibur dirinya sendiri. Mendengar kata-kata tertinggi Liu Suui, semua orang tidak percaya. Mereka tidak menyangka Liu Suui tertinggi yang jahat itu berpikiran terbuka. Liu Suui tertinggi memang berpikiran terbuka. Kalau begitu, turunlah dan tunggu warisan Sekte Saya. Saat ini, suara Luo Sauhuang terdengar lagi. Sosoknya muncul tidak jauh dari Liu Suui tertinggi. Liu Suui tertinggi langsung setuju ketika dia mendengar kata-kata Luo Sauhuang. Kemudian, dia mendarat di kelompok kuil langit yin yang misterius dan menunggu untuk menerima warisan dari Sekte Abadi Langit Berbintang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Luo Sauhuang. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan warisan dari Sekte Abadi Langit Berbintang, mereka tetap ingin melihat teknik budidaya dan teknik bela diri yang kuat dari Sekte Abadi Langit Berbintang. Sebelum Anda menerima warisan, Anda harus membuat sumpah setan hati. Anda harus berjanji bahwa setelah Anda memasuki domain abadi di masa depan, Anda akan memberitahu para tetua Sekte tentang penghancuran Sekte Abadi Langit Berbintang. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya bisa menyerahkan warisan kepada orang lain. Luo Sauhuang bertanya pada Luo Ping dan yang lainnya sebelum menerima warisan. Luo Ping dan yang lainnya tidak terkejut mendengar kata-kata Luo Sauhuang. Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin mendapat manfaat, mereka harus membayar harganya. Meskipun mereka harus memenuhi sumpah setan hati begitu mereka berhasil, mereka tidak khawatir. Bagaimanapun, mereka hanya merekrut orang dan menyebarkan berita. Itu bukanlah sesuatu yang terlalu berbahaya. Tentu saja aku bersedia mengucapkan sumpah setan hati. Chen Huan memimpin dan mengucapkan sumpah setan hati tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Luo Ping dan tiga lainnya juga bersumpah dalam hati. Luo Sauhuang tersenyum puas saat melihat ini. Baru setelah itu, dia memulai proses pewarisan. Metode budidaya dan keterampilan bela diri Sekte kami semuanya mengandalkan kekuatan bintang untuk mengaktifkannya, jadi jika Anda ingin menggunakan metode budidaya dan keterampilan bela diri untuk menyerang, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan metode budidaya penjaga Sekte kami, Seni Bintang Sembilan Surga. Kalian berlima bisa memperoleh Seni Bintang Sembilan Surga. Namun, kalian harus memilih teknik budidaya dan teknik bela diri lainnya. Urutan pemilihan akan didasarkan pada peringkat kalian. Teknik bela diri dari Sekte Abadi Langit Berbintang terutama dibagi menjadi lima aspek. Yaitu teknik pedang, teknik susunan, teknik gerakan, teknik telapak tangan, dan teknik jiwa. Setiap teknik bela diri memiliki teknik budidaya yang sesuai untuk dikembangkan. Sekarang, mulai dari Luo Ping, kamu akan menjadi orang pertama yang memilih teknik kultivasi. Kemudian, yang lain akan memilih sesuai dengan peringkatnya. Mari kita mulai. Luo Sao Huang secara singkat memperkenalkan teknik budidaya dan teknik bela diri dari Sekte Abadi Langit Berbintang, lalu biarkan Luo Ping mulai memilih. Setelah mendengar ini, Luo Ping mulai berpikir cepat. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki banyak teknik budidaya dan teknik bela diri yang kuat. Dalam hal teknik pedang, meskipun level Kong Ming 12 pedang tidak terlalu tinggi, namun tidak dapat diprediksi dan memiliki jangkauan serangan yang luas. Saat digunakan, masih cukup bertenaga. Dalam hal teknik arai, dia memiliki buku arai, yang cukup baginya untuk menguasai dan menggunakan berbagai teknik arai yang kuat. Ketika tingkat kultifasinya meningkat, dia akan dapat menggunakan lebih banyak teknik susunan. Dalam hal teknik gerakan, langkah mendaki surga bayangan mempesona yang diajarkan Wu Feying kepadanya memiliki tingkat yang sangat tinggi dan sangat cepat. Sekarang dia memiliki Thunderbolt Armor, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Adapun teknik telapak tangan, meskipun tidak ada teknik telapak tangan tingkat tinggi dan kuat, keterampilan misterius ilusi ekstrimnya dapat menampilkan semua jenis serangan. Tentu saja, itu mencakup berbagai teknik telapak tangan yang telah dia kembangkan di masa lalu. Hanya keterampilan jiwa terakhir yang tidak dia pahami sebelumnya. Ketika dia mendengar nama itu, dia tahu bahwa itu harus dipadatkan. Setelah memiliki kekuatan jiwa, dia akan mampu mengolah dan menggunakannya. Dia sekarang hanya berada di tahap-tengah tahap kehidupan surgawi, dan jalan masih panjang sebelum dia bisa memadatkan api jiwa. Memilih skill jiwa jelas bukan pilihan bijak. Sementara Luoping sedang merenung, selain Niue, tiga orang lainnya memasang ekspresi gugup. Mereka takut Luoping akan mengambil keterampilan bela diri yang mereka pilih terlebih dahulu. Namun, saat suara Luoping terdengar, mereka menghela nafas lega dan merasa jauh lebih rileks. Junior ini memilih keterampilan jiwa. Luoping berkata dengan nada tegas. Mendengar pilihan Luoping, wajah Luo Sauhuang menunjukkan sedikit senyuman dan menganggup diam-diam. Saya kira Anda akan memilih keterampilan jiwa. Bagaimanapun, hanya ada satu jenis teknik bela diri dan Anda belum pernah menyentuhnya. Saya sangat mengagumi keberanian Anda untuk mencobanya. Saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa pilihan Anda sangat bijaksana. Keterampilan jiwa sekte kami menduduki peringkat teratas dari berbagai sekte di zaman kuno, dan itu pasti milik Anda. Setelah Luo Sauhuang selesai berbicara, dia langsung melepaskan aliran kekuatan jiwa hitam dan menembakkannya ke lautan kesadaran Luoping, menyebabkan Luo Ping tidak dapat bereaksi. Namun, Luo Ping tidak khawatir. Dia tahu bahwa pihak lain hanya mengirimkan informasi keterampilan jiwa kepadanya, jadi dia dengan tenang menerimanya tanpa bergerak. Dalam sekejap mata, Luo Ping membaca informasi dalam kekuatan jiwa dan tidak bisa menahan senyum puas. Terima kasih banyak, Senior Luo. Luo Ping berterima kasih pada Luo Sauhuang. Dan selanjutnya, Ni Yue yang memilih. 755. Mendengar pengingat Luo Sauhuang, Gong Ziyu dan dua lainnya, yang awalnya santai, menjadi gugup lagi. Mereka juga khawatir Ni Yue akan memilih keterampilan bela diri mereka. Junior memilih teknik telapak tangan. Ni Yue membuat pilihannya tanpa ragu-ragu. Mendengar pilihan Ni Yue, Gong Ziyu dan enam petapa air menjadi santai. Hanya ekspresi Chen Huan yang menjadi lebih buruk. Kamu memiliki banyak harta karun. Untuk pertarungan jarak jauh, kekuatan tempurmu sangat kuat. Tapi untuk pertarungan jarak dekat, kekuatan tempurmu sedikit lemah. Meskipun kamu berasal dari klan monster dan memiliki fisik yang kuat, kamu tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat untuk pertarungan jarak dekat. Kamu sangat bijaksana dalam memilih teknik telapak tangan. Luo Sauhuang berkata pada Ni Yue. Itulah yang dipikirkan Junior. Setelah Ni Yue selesai berbicara, Luo Sauhuang juga melepaskan kekuatan jiwa hitam ke dalam pikiran Ni Yue, kemudian Luo Sauhuang menatap Chen Huan. Selanjutnya, giliran Chen Huan yang memilih. Teknik telapak tangan yang ingin dia pilih telah diambil oleh Ni Yue, jadi dia hanya bisa memilih dari keterampilan bela diri yang tersisa. Junior memilih teknik gerakan. Chen Huan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tubuh bintang suci memungkinkanmu mengembangkan keterampilan bela diri atau keterampilan bela diri apapun dengan sangat cepat. Kamu sudah bisa membentuk peta bintang siklus surgawi, jadi kamu tidak memerlukan keterampilan bela diri formasi apapun. Juga, kamu belum pernah mengembangkan teknik pedang sebelumnya. Sudah terlambat bagimu untuk memilih warisan teknik pedang. Sekarang, warisan teknik gerakan adalah yang paling cocok untukmu. Saya percaya jika Anda mengembangkan teknik gerakan sekte kami dan peta bintang siklus surgawi Anda, kekuatan tempur Anda akan meningkat beberapa tingkat. Luo Sauhuang berkata pada Chen Huan. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melepaskan kekuatan jiwa ke dalam pikiran Chen Huan dan meneruskan warisan teknik gerakan kepadanya. Selanjutnya, Gong Ziyu secara alami memilih teknik pedang. Dia awalnya adalah seorang pendekar pedang dan sangat terobsesi dengan teknik pedang. Sekarang karena ada warisan teknik pedang tingkat tinggi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Enam petapa air tidak punya pilihan selain menerima formasi warisan keterampilan bela diri karena warisan teknik gerakan yang diinginkannya telah diambil oleh Chen Huan. Setelah mereka berlima menerima warisan, Luo Sauhuang akhirnya melihat ke arah Luo Ping. Bagan langit berbintang berputar sekarang menjadi milik Anda. Mereka yang belum meninggalkan ruang gulungan itu semuanya siap membantu Anda. Setelah Luo Sauhuang selesai berbicara, pola langit berbintang di atas olah perlahan turun dan berubah menjadi gulungan gambar besar di kehampaan. Saat lukisan itu jatuh, ukurannya perlahan menyusut. Pada saat lukisan itu jatuh di depan Luo Ping, seluruh lukisan itu ukurannya hampir sama dengan Luo Ping. Luo Ping menatap peta langit berbintang berputar di depannya. Dia mengambilnya dan berkata kepada Luo Sauhuang, Terima kasih, senior. Luo Sauhuang menganggup dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sekarang kamu telah mendapatkan harta yang kamu inginkan, saatnya untuk pergi. Ruang biji sesawi ini akan segera runtuh. Jika Anda tidak meninggalkan tempat ini saat itu, Anda akan tersedot ke dalam celah spasial seiring dengan runtuhnya ruang tersebut. Anda tidak akan lolos dari kematian. Karena kalian semua telah memperoleh harta dan warisan sekte kami, tentu saja aku tidak ingin kalian semua mati di sini. Namun, aku tidak punya banyak kekuatan jiwa yang tersisa, jadi aku tidak bisa mengirim kalian keluar. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk pergi. Kata-kata Luo Sauhuang membuat Luo Ping dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Senior, kenapa ruang biji sesawi ini tiba-tiba runtuh? Apakah karena gangguan kita? Luo Ping bertanya pada Luo Sauhuang. Benar, stabilitas ruang biji sesawi ini terutama dijaga oleh bintang-bintang di ruang angkasa. Bintang-bintang ini dapat dikatakan sebagai titik susunan ruang biji sesawi. Sekarang bintang-bintang ini telah dihancurkan olehmu, seluruh ruang menjadi kacau dan sangat tidak seimbang. Hanya karena kekuatan jiwaku, ia tidak segera runtuh. Baru saja, ketika aku mengumpulkan metode kultivasi dan keterampilan bela diri di laut jiwaku dan memberikannya kepadamu, aku menggunakan 80% kekuatan jiwaku. Oleh karena itu, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat pergi! Aku akan bertahan lebih lama lagi dan berusaha menerbangkanmu ke simpul spasial sehingga kamu dapat dengan lancar meninggalkan ruang biji sesawi ini. Luo Sauhuang menjelaskan dengan nada tergesa-gesa, lalu mendesak Luo Ping dan yang lainnya untuk pergi secepat mungkin. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti alasannya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan terbang keluar Aula. Setelah Luo Ping mengucapkan selamat tinggal, dia dan Niue memimpin tim dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi dan terbang keluar. Dalam waktu singkat, semua orang telah meninggalkan Aula. Di seluruh Aula, hanya sosok Luo Sauhuang yang tersisa. Dia melihat keluar Aula dan merenung sejenak. Kemudian, senyuman yang menggugah pikiran muncul di wajahnya, dan sosoknya menghilang dari Aula. Master Sekte Luo, situasinya kritis sekarang. Saya pikir kami hanya bisa mengandalkan pedang bintang tiga bulan miring Anda sebagai panduan untuk terbang ke simpul spasial secepat mungkin. Seorang tetua dari Sekte Konfusianisme Abadi berkata kepada Luo Ping. Di luar Aula, setelah semua orang terbang agak jauh, para tetua dari tiga kamar dagang mengeluarkan kapal mereka lagi. Semua orang memasuki kapal. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti lokasi simpul spasial tersebut. Sejenak, mereka berhenti di tempatnya dan melihat kapal Luo Ping. Itulah yang aku pikirkan. Luo Ping menganggup dan berkata. Kemudian, Luo Ping memanggil pedang bintang tiga bulan miring. Setelah beberapa saat berkomunikasi, pedang bintang tiga bulan miring segera melayang ke langit dan terbang dengan cepat ke suatu arah. Ikuti itu. Luo Ping berkata kepada tetua kamar dagang yang mengendalikan kapal. Mendengar ini, tetua kamar dagang segera mengendalikan kapal untuk mengikuti arah pedang bintang tiga bulan miring. Kapal-kapal lain juga bereaksi cepat dan mengejar mereka. Kesembilan kapal itu semuanya meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, bergerak cepat di ruang biji sesawi. Mereka terbang selama empat jam penuh. Setelah empat jam, mereka masih belum mencapai simpul spasial. Namun, saat ini, mereka menemukan bahwa bintang-bintang di atas secara bertahap kehilangan cahayanya dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Meskipun seluruh ruang biji sesawi sangat luas, dan jumlah bintang tidak terhitung banyaknya, kecepatan hilangnya bintang masih sangat cepat. Kemanapun kapal mereka terbang, bintang-bintang di lokasi itu perlahan-lahan menghilang. Oh tidak, sepertinya senior Luo tidak bisa bertahan. Seluruh ruang biji sesawi akan runtuh. Kita harus cepat. Di kapal Luo Ping, tetua kamar dagang berkata dengan cemas. Semuanya, gunakan seluruh kekuatanmu dan masukkan kekuatanmu ke dalam inti formasi kapal untuk meningkatkan kecepatan kapal. Penatua kamar dagang lainnya berkata dengan keras. Mendengar ini, semua orang melepaskan kekuatan batin sejati mereka tanpa ragu-ragu dan menyuntikkannya ke dalam inti formasi kapal. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati sekarang, dan mereka tidak boleh gegabuh. Dalam keadaan seperti itu, sembilan kapal tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan terbang selama seperempat jam lagi. Selama waktu ini, ketika bintang-bintang menghilang dengan cepat, cahaya di ruang biji sesawi tiba-tiba meredup. Selanjutnya, ruang benih sesawi yang awalnya stabil mulai bergetar hebat, menyebabkan penerbangan pesawat ruang angkasa menjadi goyah. Jika bukan karena pesawat luar angkasa itu sangat besar dan berat, pesawat itu akan terbalik karena getarannya. Simpul spasial ada ribuan mil di depan. Semuanya, besiaplah. Suara Luoping menyebar ke sembilan kapal perang, membuat semua orang di kapal perang menunjukkan sedikit senyuman. Saat suara Luoping jatuh, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Sejauh mata mereka memandang, ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Dengan runtuhnya ruang angkasa, semua bintang yang tersisa menghilang. Aliran udara di ruangan itu kacau. Gelombang speski bergerak bola balis secara sembarangan, menggulung spesstorem yang tak terhitung jumlahnya. Badai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar sembilan kapal, menyelimuti seluruh kapal. Gelombang yang dahsyat menyebabkan kapal-kapal bergoyang tidak stabil, hampir terbalik. Karena terhalangnya badai luar angkasa, kapal-kapal besar tidak dapat lagi terbang. Mereka berhenti di tempatnya dan terus gemetar. Semuanya, segera tinggalkan kapal dan terbang menuju simpul spasial. Di sembilan kapal, para tetua dari tiga kamar dagang mengingatkan semua orang. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa meninggalkan kapal dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk terbang di angkasa. Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat mendekati simpul spasial di celah spesstoms. Semua orang terbang keluar dari kapal tanpa ragu-ragu, lalu mengikuti di belakang pedang bintang tiga bulan miring dan terbang ke depan dengan cepat. Seribu mil awalnya merupakan jarak yang sangat pendek bagi semua orang, tetapi sekarang, karena kekacauan di ruang angkasa, kecepatan terbang semua orang menjadi sangat terhambat. Mereka tidak hanya harus menstabilkan tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka juga harus bekerja keras untuk terbang di bawah serangan badai luar angkasa dan turbulensi luar angkasa. Hal ini menyebabkan kecepatan terbang setiap orang hanya menjadi 30% dari kecepatan biasanya. Ah, bang! Semua orang baru saja terbang sesaat ketika mereka mendengar teriakan. Bahkan di ruang yang kacau balau, mereka masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Arah bunyinya kebetulan berada di depan kerumunan, sehingga orang di belakang dapat melihat keadaan orang tersebut. Mereka melihat seorang penggarap zaman surgawi terkena turbulensi luar angkasa dan berubah menjadi tumpukan daging dan darah dalam sekejap. Kemudian, dia tersapu ke dalam space storms, tanpa meninggalkan tulang belulang. Melihat pemandangan yang begitu tragis, para penggarap di belakang ketakutan. Mereka segera meningkatkan kewaspadaan, karena takut akan terkena turbulensi luar angkasa dan badai luar angkasa. Namun, meskipun mereka sangat berhati-hati, tidak mudah untuk memastikan keselamatan mereka di tempat yang kacau seperti itu. Segera, beberapa orang yang berkultivasi sendiri mengeluarkan jeritan yang membekukan darah sebelum mereka ditelan oleh turbulensi spasial dan badai spasial dan berubah menjadi abu. 756. Kalian semua ikuti di belakangku. Jangan tinggalkan garis pertahanan Bright Serenet Reser Mirror. Luoping mengingatkan orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi. Dia sudah mengeluarkan Bright Serenet Reser Mirror. Dua cermin berharga itu melayang di atas kerumunan, melepaskan energi hitam dan putih yang kuat yang berubah menjadi penghalang pertahanan tebal yang melindungi semua orang. Di bawah perlindungan cermin harta karun tenang cerah, orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi tidak menderita kerugian apapun. Hanya pada awalnya, beberapa orang yang berada terlalu jauh dan tidak memasuki batas pelindung cermin berharga itu mati di tempat. Luoping mengendalikan Bright Serenet Reser Mirror untuk menahan dampak ruang kacau di sekitarnya sambil terbang dengan cepat. Dia berada di bawah tekanan besar. Meskipun tubuh fisik dan indera spiritualnya sangat kuat, dan budidayanya sangat mendalam, dia masih harus mengendalikan Bright Serenet Reser Mirror untuk melindungi ribuan orang. Konsumsinya sangat besar. Oleh karena itu, setelah terbang sejauh 400 Li lagi, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, para penggarap diri dari kedua tim secara bersamaan menyalurkan yuan sejati mereka ke cermin harta karun tenang cerah di atas mereka untuk mengurangi tekanan pada Luoping. Untuk melindungi hidup mereka sendiri, orang-orang ini secara alami tidak menahan diri dan memberikan segalanya. Di bawah penyaluran yuan sejati mereka, Luoping langsung merasakan tekanan pada dirinya meningkat. Tinggal kurang dari 300 Li. Setiap orang harus bertahan. Begitu batas pertahanan cermin harta karun tenang cerah dipatahkan, kita tidak akan mampu menahan gejolak dan badai spasial di sekitar kita. Ruang di luar semakin kacau, dan retakan spasial kecil sudah mulai muncul. Lihat tim lain, banyak dari mereka yang memiliki budidaya lebih rendah telah tertelan oleh retakan spasial. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa garis pertahanan Bright Serenade Tracer Mirror tidak rusak. Selama kita berhasil melewati 200 Li terakhir, kita akan aman. Luoping mengingatkan semua orang. Meskipun tim lain juga memperoleh satu atau dua senjata abadi, mereka yang memiliki senjata abadi semuanya telah memasuki revolving sterri sky chart. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengandalkan garis pertahanan senjata abadi untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebelum munculnya celah spasial, mereka masih bisa mengandalkan pertahanan artefak spiritual tahap ke-9 untuk menahan serangan ruang kacau. Tapi sekarang, dengan munculnya retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pertahanan artefak spiritual tahap ke-9 tidak bisa banyak berguna. Dalam keadaan seperti itu, para kultifator mandiri dengan tingkat kultifasi rendah dan harta yang tidak mencukupi semuanya ditelan oleh celah spasial tanpa perlawanan apapun. Para kultifator mandiri dengan kultifasi mendalam dan harta karun yang kuat hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan, dengan cepat menghindari celah ruang yang mendekati mereka. Meski begitu, tidak semua anggota dengan budidaya mendalam mampu melakukan perjalanan dengan aman. Masih banyak orang yang jiwanya terpenggal di tempat dan berubah menjadi abu. Pada saat kelompok utama tim tiba sekitar 100 mil jauhnya dari simpul spasial, ke-12 tim telah kehilangan lebih dari seribu orang. Para penyintas melihat simpul spasial di depan mereka dan berdoa dalam hati agar mereka dapat dengan selamat mencapai lokasi simpul spasial dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, pedang bintang tiga bulan miring telah mencapai posisi simpul spasial. Itu melepaskan kekuatan yang sangat kuat ke dalam simpul spasial untuk menarik perhatian Helian Huozi dan yang lainnya di luar. Di lokasi simpul spasial, lapisan riak spasial tiba-tiba muncul dan terus menyebar ke segala arah, langsung menarik perhatian semua orang. Ini bagus. Para senior sudah bergerak keluar. Mereka akan segera bisa membuka jalur spasial. Kata seorang kultifator tahap kehidupan surgawi tahap akhir dengan penuh semangat. Selama jalur spasial dapat dibuka tepat waktu, dia dapat dengan aman mencapai lokasi jalur spasial dan langsung meninggalkan ruang biji sesawi. Selama dia meninggalkan ruang biji sesawi, dia akan sepenuhnya aman. Itu sebabnya dia sangat bersemangat. Namun, justru karena kegembiraannya itulah dia kehilangan fokus dan langsung ditarik ke dalam celah spasial di sampingnya. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara apapun, dia menghilang di depan semua orang. Hal ini menyebabkan para penggarap diri lainnya yang juga sangat bersemangat segera berkonsentrasi, tidak berani berimajinasi liar. Bang! Dengan suara yang keras, sebuah lorong spasial yang besar muncul di lokasi simpul spasial. Hal ini menyebabkan para kultifator yang berada di dekatnya terbang lebih cepat. Setelah mengelak ke kiri dan ke kanan, beberapa orang di depan akhirnya berhasil mendekati jalur spasial. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka terbang masuk dan meninggalkan ruang biji sesawi. Dalam waktu singkat, lebih dari 2.000 orang berhasil lolos. Tentu saja, selalu ada orang yang terus-menerus tertelan oleh keretakan spasial. Melihat orang-orang di depan mereka melarikan diri, orang-orang yang tersisa terbakar ketakutan. Mereka semua mempercepat, mencoba mendekati jalur spasial secepat mungkin. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Dalam jarak pendek terakhir ini, kecepatan hilangnya orang meningkat pesat. Banyak orang tewas seketika karena kecemasan mereka. Ayo masuk ke jalur spasial. Dalam batas pertahanan, Luoping berteriak ke arah kerumunan. Kemudian, dia mengendalikan Bright Serenite Racer Mirror untuk melindungi kerumunan saat mereka terbang ke jalur spasial. Kecepatan mereka sudah relatif lambat. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang mengendalikan batas pertahanan Bright Serenite Racer Mirror, mustahil untuk mempercepatnya bahkan jika mereka menginginkannya. Saat mereka memasuki lorong spasial, suara yang menggemparkan bumi muncul dari seluruh ruang biji sesawi. Kekuatan luar biasa menyapu jalur spasial. Luoping dan yang lainnya berada dalam batas pertahanan Bright Serenite Racer Mirror. Mereka terpesona oleh kekuatan ini. Seluruh batas pertahanan langsung hancur, dan semua orang jatuh tak terkendali. Untungnya, mereka telah meninggalkan ruang biji sesawi dan memasuki laut darah. Meski terjatuh, mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dan berdiri diam karena terkejut. Namun, mereka tidak lupa melepaskan batas pertahanan untuk menahan lintah darah di sekitar mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka sekarang telah rusak. Jika mereka ceroboh, lintah darah akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang mereka. Pada saat ini, semua orang melihat kebagian spasial. Mereka hanya bisa melihat aura yang sangat kuat memancar keluar dari jalur spasial. Bahkan saat berdiri di laut darah, mereka bisa merasakan getaran yang dahsyat. Para kultifator di belakang luoping dan yang lainnya tidak bisa lagi keluar dari jalur spasial. Pada saat ini, jalur spasial telah runtuh sepenuhnya. Keretakan spasial yang besar telah muncul dan menelan semua orang. Untungnya, kita dilindungi oleh cermin harta karun tenang cerah milik Master Sekte. Kalau tidak, kita semua akan dikuburkan di ruang biji sesawi bersama orang-orang lainnya. Seorang tetua kultifator nakal dari Sekte 100 Sungai berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Saat-saat terakhir saja sudah menelan ribuan orang. Jika mereka tidak memiliki perlindungan Bright Serenite Treasure Mirror, mungkin hanya sebagian dari mereka yang bisa terbang lebih cepat. Kebanyakan dari mereka harus mengeluarkan upaya untuk melawan turbulensi spasial dan badai spasial. Kecepatan mereka tidak akan secepat sekarang. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat lolos dari rahang kematian kali ini terutama karena Luoping. Hal ini membuat mereka semakin setia kepada Luoping. Meskipun jalur spasial terus-menerus bergetar, karena kekuatan ruang di laut darah sangat kuat, hal itu tidak terpengaruh oleh runtuhnya ruang biji sesawi. Selain gempa, laut darah tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Mereka merasa laut darah bahkan lebih misterius. Pada saat ini, Helian Huoqi dan Dewa Ilusi setengah langkah lainnya turun dari kehampaan di atas dan mendarat di posisi masing-masing. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Hal ini tidak mengherankan. Ada lebih dari 40 ribu orang dalam operasi ini. Namun, mereka telah kehilangan setengahnya. Ini merupakan kerugian besar. Tim yang paling sedikit menderita kerugian adalah tim dari Sekte Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi. Ada anggota ras iblis di tim Sekte Seratus Sungai. Oleh karena itu, kedua kaisar iblis dari ras iblis tidak sesuram Dewa Ilusi setengah langkah lainnya. Jelas, Transit Star Monarch dan yang lainnya juga telah memperhatikan situasi tim dari Sekte Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi. Masing-masing dari mereka menoleh dan ekspresi suram di wajah mereka semakin dalam. Ayo pergi. Ayo tinggalkan Boundless Black Abyss dulu. Helian Huoqi mengingatkan yang lainnya. Karena perburuan harta karun telah berakhir dan ruang benih sesawi telah runtuh, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, mereka semua terluka parah. Sangat sulit bagi mereka untuk menolak lintah darah di dalam air darah. Jika mereka menunda terlalu lama, mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak orang. Mendengar kata-kata Helian Huoqi, Dewa Ilusi setengah langkah lainnya menganggupkan kepala. Setelah itu, Helian Huoqi, Raja Bintang Awan Angin, dan Raja Bintang Bango Petir mengeluarkan kapalnya masing-masing. Tentu saja, mereka sudah siap untuk ini, jadi mereka sudah menyiapkan rencana cadangan sebelumnya. Enam kapal baru muncul di kehampaan, dan kedua belas tim semuanya terbang masuk. Ayo pergi. Saat ke enam kapal bersiap untuk terbang, air darah di laut darah mulai bergejolak dengan hebat, memicu gelombang besar. Gelombang air darah menghantam ke enam kapal tersebut. Bahkan dengan kekokohan dan gravitasi kapal, mereka masih terguncang akibat benturan tersebut. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Huo 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 huo. Pada saat ini, Tawa menyeramkan terdengar di seluruh laut darah. Di bawah tatapan heran semua orang, sebuah wajah besar muncul di atas mereka, menatap semua orang di enam kapal. Leluhur tua ini sudah lama menunggu kalian. Kalian akhirnya keluar. Huo huo huo. Wajah besar itu berkata kepada semua orang. Siapa kamu? Apakah Anda mencoba menahan kami di sini? Transit Star Monarch sudah dipenuhi amarah. Sekarang dia melihat wajah besar di atasnya, dia secara alami bertanya tanpa menahan diri. Huo huo, aku adalah leluhur laut darah. Seluruh laut darah adalah wilayahku. Di tempat ini, aku adalah penguasa mutlak. Menjaga kalian di sini, Anda bisa mengatakannya seperti itu. Lebih tepatnya, saya ingin menyimpan harta Anda. Sedangkan kalian semua akan menjadi genangan air darah di laut darah ini. Wajah besar di atas berkata dengan nada eksentrik. Leluhur laut darah. 757. Aneh, mengapa Patriarch Glutsy tiba-tiba muncul? Mengapa aku tidak bertemu dengannya terakhir kali aku datang? Selanjutnya, ketika saya berada di lembah pedang suci, saya tidak menemukan catatan apapun tentang laut darah Patriarch di dalam buku. Secara logika, para ahli alam Mahayana dari berbagai sekte seharusnya bertemu dengan laut darah Patriarch ketika mereka masuk. Jurang hitam tanpa batas 100 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah Patriarch Glutsy baru saja terbangun? Saya hanya tidak tahu pada tingkat apa kultivasinya. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Helian Huoqi dipenuhi dengan keraguan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Patriarch Glutsy. Dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kultivasi dan kekuatannya. Hanya ada satu penjelasan, tingkat budidaya Patriarch Glutsy jauh lebih tinggi daripada miliknya. Selain Helian Huoqi, ahli Void Immortal setengah langkah lainnya juga bingung. Adapun Luoping dan teman-temannya, mereka terkejut saat melihat wajah raksasa di atas mereka. Meskipun wajah raksasa itu identik dengan ras manusia, tingginya ratusan kaki. Itu terlihat sangat aneh karena tergantung di kehampaan. Huff, kamu ingin menyimpan harta kami dan mengubah kami menjadi genangan darah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun mereka bingung dan terkejut, Helian Huoqi dan rekan-rekannya tidak menunjukkan rasa takut saat mereka berteriak pada Patriarch Glutsy. Hoho, kamu akan segera tahu apakah aku punya kemampuan atau tidak. Bukankah kalian dewa sudo setengah langkah mengatakan bahwa kalian akan membersihkan lapisan ke-6? Kenapa dia kembali setelah melewati wilayah ke-5? Patriarch Glutsy mengalihkan pandangannya ke Helian Huoqi dan ahli Void Immortal setengah langkah lainnya saat dia berbicara dengan nada mengejek. Ketika Helian Huoqi dan rekan-rekannya mendengar hal itu, wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Bagaimanapun, mereka tahu dari kata-kata Patriarch Glutsy bahwa percakapan mereka telah terdengar dengan jelas. Selain itu, mereka gagal menemukan keberadaan Patriarch Glutsy. Inilah perbedaan kekuatannya. Jika Patriarch Glutsy mengambil tindakan, mereka mungkin akan menderita. Dan situasi mereka seperti yang dikatakan Patriarch Glutsy. Mereka sudah kekurangan kekuatan setelah melewati zona ke-5. Sulit bagi mereka untuk terus membersihkan zona ke-6, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah kembali ke zona lautan darah. Dan setelah mereka kembali ke wilayah lautan darah, mereka menunggu beberapa bulan. Mereka masih tidak menyadari bahwa ada laut darah Patriarch lainnya di wilayah lautan darah. Dapat dikatakan bahwa mereka telah hidup di bawah hidungnya selama berbulan-bulan. Memikirkan hal ini, Helian Huoqi dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka berkeringat dingin dan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka Patriarch Glutsy yang perkasa menjadi orang yang sangat tertutup. Kamu bahkan perlu bersembunyi di wilayahmu sendiri untuk menguping orang lain. Sepertinya tidak cocok dengan statusmu sebagai raja. Juga, alasan kenapa kamu tidak menyerang kami lebih awal mungkin karena kamu ingin menunggu semua tim berkumpul sebelum membunuh kami semua dalam satu gerakan, kan? Balas penguasa bintang transit. Hehehe, aku tidak muncul karena aku takut menakuti kalian semua. Dengan tingkat kultivasi kalian yang lemah, mengapa aku harus bersembunyi? Dulu ketika kamu berada di hutan duri, kamu pasti pernah bertemu dengan iblis tua Brumbleton. Alasan kenapa dia membiarkanmu datang ke sini tidak lain adalah untuk memanfaatkanmu untuk mendapatkan harta karun di reruntuhan kuno. Kalian semua seharusnya melihat kekuatannya. Begitu kalian kembali, kalian semua pasti akan dibunuh olehnya. Karena kalian akan mati di hutan duri dan di sini, mengapa menyanyiakan upaya menakut-nakuti kalian semua? Sejujurnya, Old Demon Brumbleton bukanlah tandinganku. Apa menurutmu kamu punya peluang untuk melawan? Kata-kata Patriarch Blutzi menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan Transit Star Sovereign dan teman-temannya. Tidak hanya itu, dia bahkan secara langsung memberitahu semua orang bahwa tingkat budidayanya lebih tinggi dari Old Demon Brumbleton. Transit Star Sovereign dan kawan-kawan tidak memiliki perlawanan di depan Old Demon Brumbleton. Hal yang sama terjadi di depan Patriarch Blutzi. Setelah mendengar kata-kata Patriarch Blutzi, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka tingkat budidaya Patriarch Blutzi lebih tinggi dari Old Demon Brumbleton. Dari kelihatannya, Patriarch Blutzi bertekad untuk mendapatkan harta karun kita. Bagaimanapun juga, reruntuhan kuno sangat didambakan bahkan oleh para ahli tingkat keabadian. Dengan tingkat budidaya dan kekuatan Patriarch Blutzi, tidak ada di antara kita yang memiliki peluang untuk melawan. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melepaskan pintu ruang Suantian. Luoping mulai membuat rencana dalam pikirannya. Bagaimanapun, tingkat budidaya Patriarch Laut Darah sudah berada pada tingkat keabadian. Kecil kemungkinannya dia akan memiliki kesempatan untuk melepaskan pintu ruang Suantian. Yang lain juga memiliki ekspresi yang sangat buruk. Lagi pula, seorang ahli di level Patriarch Blutzi adalah sesuatu yang bahkan Stellar Lord Transit Star Lord dan kawan-kawan tidak punya cara untuk menolaknya, apalagi mereka. F. Chuck, kita baru saja lolos dari ruang biji sesawi dan sekarang, kita berada di tangan Patriarch Blutzi. Mungkinkah kita benar-benar dikutup kali ini? Keenam kapal terus bergoyang keras di air darah. Semua orang di kapal mulai khawatir. Transit Star Sovereign dan ahli Void Immortal setengah langkah lainnya memahami tingkat budidaya dan kekuatan Patriarch Blutzi. Meskipun mereka berpura-pura tenang di permukaan, jauh dilubuk hati mereka sangat cemas. Tingkat budidaya Old Demon Brumbleton telah mencapai level 1 alam jiwa kuning Iblis Surga. Jika kekuatan Patriarch Laut Darah benar-benar lebih tinggi, bukankah dia berada dan kekuatan kultivasi seperti itu sudah menjadi yang tertinggi di domain budidaya saat ini. Ini adalah eksistensi kuat yang tak tertandingi. Jika Laut Darah Patriarch bisa meninggalkan tempat ini, mungkin cukup untuk melenyapkan seluruh benua domain budidaya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana jurang hitam tak berujung ini terbentuk. Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat di dalamnya? Selain itu, mereka adalah makhluk kuat yang seharusnya tidak ada di domain budidaya. Apakah kita benar-benar akan mati di bawah tangan Patriarch Blutzi dengan 20 ribu lebih orang? Huh, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sekalipun kita mempertaruhkan hidup kita, kita tidak akan mampu membeli waktu sedetikpun. Hati Helian Huoqi dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Ini karena tidak ada yang tahu bagaimana Endless Black Abyss terbentuk. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa ahli seperti Old Demon Brumbleton dan Patriarch Blutzi bersembunyi di Endless Black Abyss. Melawan Patriarch Blutzi, mustahil bagi mereka untuk membeli waktu sesaat pun. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi dan kekuatan terlalu besar. Saat semua orang bingung dan merasa sangat cemas, aura kuat muncul di atas mereka. Di bawah tatapan heran semua orang, mereka melihat sosok yang familiar. Iblis Tua Brumbleton Banyak orang bergumam dalam hati. Ini karena sosok familiar yang muncul di depan mereka tidak lain adalah Old Demon Brumbleton yang mereka temui di hutan berduri. Orang tua yang semula layu dan layu kini tampak begitu tinggi dan perkasa di depan mata semua orang, serta gagah dan mendominasi. Old Demon Brumbleton telah muncul. Mungkin kita masih punya peluang untuk bertahan hidup. Banyak orang mulai bersuka cita atas pergantian peristiwa tersebut. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Old Demon Brumbleton bisa muncul di wilayah Lautan Darah, tujuannya pasti adalah harta karun yang mereka peroleh di ruang biji sesawi. Old Demon Brumbleton dan Patriarch Blutsey memiliki tujuan yang sama. Mereka bahkan mungkin berebut harta karun itu. Jika itu masalahnya, mereka mungkin punya peluang untuk melarikan diri. Oleh karena itu, kemunculan Old Demon Brumbleton mungkin menjadi peluang bertahan hidup bagi semua orang. Huff, Old Demon Brumbleton, kamu sebenarnya mengabaikan peraturan dan melepaskan avatar kekuatan jiwa ke wilayah Lautan Darahku. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh bos? Lagi pula, dengan tingkat kultivasi dan kekuatanmu, sejak awal kau bukan tandinganku. Sekarang, hanya avatar kekuatan jiwa yang muncul. Apakah kau ingin avatar kekuatan jiwa ini dilahap olehku? Patriarch Blutsey berteriak keras pada Old Demon Brumbleton. Roar, Roar, apa menurutmu aku tidak tahu situasi apa yang sedang kamu hadapi? Jika bukan karena kesalahan dalam pengembangan teknik pengorbanan darah ilahi, Anda, mengapa Anda tidak berani mengungkapkan tubuh asli Anda? Aku rasa dalam keadaanmu saat ini, bahkan jika avatar kekuatan jiwa milikku muncul, kamu tidak akan bisa dengan mudah menghancurkannya, bukan? Siapa tahu, kamu bahkan mungkin dibunuh olehku. Mengenai hukuman bos, Anda tidak perlu khawatir. Selama saya mendapatkan harta di tangan orang-orang ini, secara alami saya akan memberikan harta terkuat dan terkuat kepada bos. Karena bos mendapatkan harta karun itu, mengapa dia menghukumku dengan senang hati? Sedangkan bagi Anda, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda ingin bersaing dengan saya. Wajah layu Old Demon Brumbleton mengeluarkan senyuman jelek yang tidak normal. Dia benar-benar mengabaikan ancaman Patriarch Blutsey. Huff, karena kamu yakin aku melakukan kesalahan dalam kultifasiku, silakan mencobanya. Mari kita lihat apakah aku akan melahap avatar kekuatan jiwamu ketika saatnya tiba. Saya bertekad untuk mendapatkan harta karun orang-orang ini. Jika Anda merasa memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan mereka, silakan ambil mereka. Patriarch Blutsey menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika Old Demon Brumbleton mendengar itu, kilatan cahaya muncul di matanya. Dia memandang Patriarch Blutsey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kebenaran dalam kata-katanya. Adapun Patriarch Blutsey, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menyerang. Dia menemui jalan buntu dengan Old Demon Brumbleton, membuat Luoping dan teman-temannya bingung harus berbuat apa. Dari percakapan antara Patriarch Blutsey dan Old Demon Brumbleton, semua orang berhasil mendapatkan beberapa informasi lainnya. Meskipun mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Endless Black Abyss, hal itu juga meningkatkan rasa ingin tahu dan minat mereka. Bos, dari apa yang mereka katakan, mereka nampaknya sangat waspada dan takut terhadap Bos Misterius ini. Mungkinkah Bos ini adalah orang terkuat di Endless Black Abyss? Lagi pula, para ahli di setiap zona sepertinya tidak boleh senaknya melangkah ke zona lain. Ini juga perintah dari Bos. The Endless Black Abyss memiliki total sembilan zona bahaya. Mungkinkah Bos ini ahli di zona ke-9? Luoping mulai menebak-nebak dalam pikirannya. Ketika tebakannya semakin dalam dan meluas, dia merasa sangat terkejut. Patriarch Blutsey sudah menjadi ahli di alam jiwa kuning tingkat kedua di zona ke-5. Jika Bos itu benar-benar ahli di zona ke-9, seberapa kuat tingkat budidayanya? Bagi seorang ahli di level ini untuk berada di jurang hitam tak berujung dan tidak muncul di dunia kultivasi, itu tidak masuk akal. Pasti ada alasan khusus mengapa para ahli ini tidak berani atau tidak bisa meninggalkan Black Abyss yang tak terbatas. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mereka, aku bertanya-tanya berapa tahun yang telah mereka habiskan di jurang hitam tak berujung. Benar-benar tak terduga. Luoping mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus memikirkannya. 758. Roar, Patriark Blutsi, kamu telah mengaku tanpa didesak. Kamu telah mengungkap fakta bahwa kamu melakukan kesalahan dalam kultifasimu. Namun, kamu dengan sengaja bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang membuatku takut. Bukankah kamu meremehkanku? Jika tingkat kultifasi Anda tidak rusak, dengan emosi Anda, apakah Anda akan mengatakan begitu banyak omong kosong kepada saya? Anda mungkin sudah menghancurkan avatar kekuatan jiwa saya ini sejak lama. Kamu telah menahan diri selama ini karena kamu tidak mau bergerak dengan mudah. Kamu takut kamu tidak menjadi tandinganku dan akan dibunuh olehku, kan? Old Demones Brumble sepertinya memahami segalanya saat dia berkata dengan sombong. Setelah mendengar analisis Old Demones Brumble, wajah raksasa Patriark Blutsi akhirnya berubah suram, seolah-olah dia telah terekspos. Huff, jadi bagaimana jika tebakanmu benar? Bahkan jika aku membuat kesalahan saat mengolah teknik pemorbanan darah ilahi, menyebabkan kekuatanku melemah, aku tetap bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Lagipula, yang muncul di sini hanyalah avatar kekuatan jiwamu. Alasan kenapa aku tidak bergerak adalah karena aku takut sekali kita bertarung, itu akan membuat khawatir orang-orang di wilayah lain. Jika orang-orang itu terlibat, bukankah kita akan memberikan harta itu kepada orang lain secara gratis? Ketika saatnya tiba, kita bahkan tidak akan mendapatkan satu harta pun. Bagaimana, jika kamu tidak takut membuat mereka khawatir, silakan saja. Aku tentu saja akan dengan senang hati menemanimu. Patriark Blutsi tidak lagi bersembunyi dan langsung mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam budidayanya. Namun, alasan kenapa dia tidak bergerak bukan karena itu, tapi karena alasan lain. Ketika Old Demoness Brumble mendengar alasan Patriark Blutsi, ekspresi sombongnya langsung berubah serius saat alisnya menyatu. Itulah mengapa sebaiknya kita tidak bergerak. Bukannya aku takut padamu, aku hanya tidak ingin kehilangan harta karun ini. Jika kita tidak membuat orang lain khawatir, harta ini akan dibagi di antara kita berdua. Jika kita membuat orang-orang itu khawatir, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kamu bisa memutuskannya sendiri. Patriark Blutsi melihat bahwa iblis wanita tua Brumble telah memahami niatnya dan terus mengingatkannya. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Kita tidak bisa berperang, tapi jika tidak, bagaimana kita akan membagi harta ini? Di depan harta karun, apakah menurutmu kita berdua bisa dengan tenang membaginya? Atau apakah Anda bersedia membiarkan saya memilih harta karun itu terlebih dahulu? Meskipun Brumble Demon mengerti, dia masih tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk membagi harta karun itu. Huh, harta karun itu ada tepat di depan kita. Tentu saja akan sulit untuk membaginya secara normal. Jika kita tidak bisa melihat harta karun itu, maka akan mudah untuk membaginya. Seperti yang Anda lihat, ada lebih dari 20 ribu orang di bawah sana. Kami tidak tahu harta apa yang mereka miliki, jadi kami cukup membagi jumlah orangnya. Dengan cara ini, harta apa yang kita peroleh akan bergantung pada keberuntungan kita. Itu tidak akan merusak persahabatan kita, dan kita tidak akan membuat orang lain khawatir. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Patriark Blutsi menjelaskan metodenya. Mendengar ini, Brumble Demon berpikir sejenak, lalu menganggup dengan berat. Hmm, apa yang kamu katakan masuk akal? Kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Kita berdua akan membagi rampasannya. Itu lebih baik daripada memperingatkan orang lain dan tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Demones Brumble setuju dengan saran Patriark Blutsi dan setuju untuk berbagi orang-orang di bawahnya dengannya. Meskipun dia benar-benar ingin memonopoli harta karun itu, itu seperti yang dikatakan pihak lain. Begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan membuat khawatir orang-orang dari daerah lain. Ketika saatnya tiba, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan satu pun harta karun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa memilih metode yang ada di hadapannya. Hal yang sama juga terjadi pada Patriark Blutsi. Setelah keduanya selesai berdiskusi, mereka mengarahkan pandangan mereka ke kerumunan di bawah. Ketika Luo Ping dan kawan-kawan merasakan empat tatapan di atas mereka, semuanya gemetar saat kengerian muncul di wajah mereka. Mereka awalnya membayangkan bahwa Brumble Demon dan Patriark Blutsi akan bertarung, tapi sekarang, setelah pertarungan kata-kata, kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Dan metode ini adalah dengan membagi mereka. Terlepas dari siapa yang membaginya, mereka mungkin akan mati di tangan pihak lain. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri? F. Chuck, kenapa kedua monster tua ini begitu pengecut? Mereka sebenarnya memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Pengecut sekali. Luo Ping mengutup dalam hati. Melihat kedua monster tua di atas tidak bertarung, Luo Ping secara alami mengalami depresi. Jika itu terjadi, akan semakin sulit baginya untuk menggunakan ruang pintu suantian. Persetan, aku harus mencobanya, apapun yang terjadi. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam pintu suantian. Jika aku tidak bersembunyi, aku benar-benar akan dikutuk. Dalam sekejap, Luo Ping mengambil keputusan. Pada saat itu, Iblis berambil Iblis dan Laut Darah Patriar telah melepaskan aura penekan mereka yang kuat. Itu menyebar ke Luo Ping dan teman-temannya. Semua orang merasa seolah-olah langit sedang runtuh. Tekanan tersebut membuat mereka menekuk tubuh tak terkendali. Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan kekuasaannya, itu sia-sia. Melihat tekanan yang meningkat pesat, banyak kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah tidak dapat lagi bertahan dan berlutut. Saat mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi hendak berlutut, kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba muncul di atas Laut Darah. Saat kekuatan yang bahkan lebih kuat ini muncul, ia segera menghancurkan aura penekan Iblis Bramble Demon dan Laut Darah Patriar, membebaskan semua orang dari aura penekan tersebut. Setelah dibebaskan, semua orang masih sok. Saat mereka dengan cepat memulihkan kekuatan mereka, mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap kekuatan dahsyat yang tiba-tiba muncul. Mereka tidak tahu siapa yang akan menyelamatkan mereka di Black Abyss yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, kekuatan orang ini jelas jauh lebih kuat daripada Iblis Bramble Iblis dan Laut Darah Patriar. Saat semua orang bingung, sebuah suara tua dan dalam terdengar dari kehampaan di atas Laut Darah. Apakah kalian berdua berencana menentang perintah bos? Huff, apakah kamu sudah melupakan kemampuan bos? Apakah anda pikir anda bisa menyembunyikan apa yang terjadi di Blutsi dari bos? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bos bilang dia ingin kamu melepaskan antek-antek ini di bawah. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan membunuhmu. Suara orang tua itu dingin dan tanpa emosi. Itu penuh dengan interogasi dan menyalahkan. Akhirnya, ini menjadi ancaman yang jelas. Apa? Bos sudah tahu apa yang terjadi di sini? Itu benar. Dengan tingkat dan kekuatan kultifasi bos, bagaimana kita bisa menyembunyikan apa yang terjadi di sini darinya? Kita terlalu bersemangat untuk merebut harta karun sehingga kita mengabaikan masalah ini. Kata Demones Bramble Demon dengan ekspresi ngeri. Monster tua pasir, kenapa bos ingin kita melepaskan antek-antek ini? Dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang ini, bukan. Orang-orang ini keluar dari reruntuhan kuno untuk mencari harta karun. Mereka pasti mendapatkan banyak harta karun. Mereka bahkan mungkin memiliki banyak artefak abadi. Kita telah terjebak dalam Black Abyss yang tak berujung ini selama hampir 10 juta tahun. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan kesempatan sebaik itu. Bagaimana kita bisa melewatkannya? Patriark Blutsi jelas tidak mau menyerah begitu saja saat dia mempertanyakan kehampaan. Bagaimana saya tahu apa yang dipikirkan bos? Namun, saya akan melaksanakan keputusan bos tanpa syarat. Jika Anda tidak mau melepaskan orang-orang ini, saya hanya bisa mengambil tindakan. Suara lama itu terdengar sekali lagi, dan bahkan lebih tajam dan dingin dari sebelumnya. Ketika Patriark Blutsi mendengar itu, wajah besarnya tampak sangat jengkel. Dengan lembut bergetar dua kali dalam kehampaan sebelum perlahan menghilang. Karena bos sudah memberi perintah, beraninya aku tidak menaatinya. Aku akan melepaskan mereka sekarang. Suara Patriark Blutsi terdengar dari atas. Kalau begitu aku akan pergi juga. Saat orang-orang ini memasuki hutan duri, aku pasti tidak akan mengambil tindakan. Demones Brumbledemon memberinya jaminan dan hendak meninggalkan wilayah laut darah. Tunggu, iblis brumbel iblis. Larutkan racun pada orang-orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, apa gunanya membiarkan mereka pergi? Mereka pada akhirnya akan tetap mati karena racun itu. Suara tua yang asing itu berbicara lagi. Wajah Demones Brumbledemon berubah cemberut ketika dia mendengar itu. Dia memandang Luoping dan teman-temannya dengan ekspresi tak berdaya. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan dari tubuhnya yang langsung menyelimuti semua orang di enam kapal. Di bawah selubung kekuatan tersebut, setetes cairan hitam terbang keluar dari masing-masing tubuh mereka sebelum berkumpul di tubuh iblis Brumbledemon sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, Demones Brumbledemon menarik kekuatannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Old Monster Sen di ruang hampa sebelum menghilang dari wilayah Laut Darah. Para Antek di bawah, kamu boleh pergi sekarang. Mereka tidak akan mempersulitmu lagi. Kata Monster Tua Pasir kepada Luoping dan teman-temannya. Meski mereka disebut, Antek, beberapa kali oleh Monster Pasir Tua, tak satupun dari mereka yang merasa tidak senang. Bagaimanapun, budidaya Old Monster Sen ada di sana untuk dilihat semua orang. Selain itu, dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Bolehkah saya tahu siapa bos yang Anda sebutkan? Kami bisa berterima kasih padanya. Setelah Helian Huozi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kekosongan tersebut, dia bertanya lagi. Lagi pula, dia juga sangat penasaran dan tertarik pada bos misterius itu. Dia ingin mengetahui identitas pihak lain. Kamu tidak perlu mengetahui identitas bos. Sekalipun kamu mengetahuinya, kamu tidak akan mengenalnya. Mengapa repot-repot? Kamu harus segera pergi. Tinggal di sini terlalu lama tidak akan ada gunanya bagimu. Setelah Old Monster Sen selesai berbicara, kekuatan di atas menghilang seketika. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa monster pasir tua telah pergi. Ayo pergi. Kenam kapal tersebut segera terbang dan mulai meninggalkan wilayah laut darah. Meski laut darah leluhur tidak lagi menyerang, lintah darah masih ada di sana. Oleh karena itu, semua orang masih perlu menahan serangan lintah darah. Namun, semua orang kini telah menguasai metode untuk melawan, jadi sangat mudah untuk menghadapinya. Segera, mereka meninggalkan wilayah laut darah dan memasuki wilayah jiwa mati. Begitu mereka memasuki wilayah jiwa mati, mereka dikelilingi oleh sejumlah besar jiwa mati. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti terbang. Di seluruh area undet, sejauh mata memandang, undet yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Itu seperti tembok perisai yang tebal. Bahkan jika enam pesawat luar angkasa ingin menerobos, mereka tidak akan mampu melakukannya. 759 Luo Ping berdiri di atas kapal perang dan merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Tentu saja, dia tahu apa maksud orang-orang ini, jadi dia langsung melepaskan Tuan Muda Roh Mati. Segera setelah versi mini dari Roh Mati muncul, Roh Mati di kejauhan semuanya menunjukkan ekspresi keprihatinan dan senyuman mereka di wajah mereka. Tuan Muda Roh Mati juga sangat senang saat melihat Roh Mati di kejauhan. Dia segera melompat-lompat dan hendak terbang ke seberang. Namun, suatu kekuatan langsung memenjarakannya, membuatnya tidak mungkin bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat ke depan dengan wajah penuh keluhan. Jika kamu ingin kami melepaskannya, kenapa kamu tidak cepat-cepat membuat jalan untuk kami lewati? Selama kita mencapai tepi seberang, secara alami aku akan melepaskan si kecil ini. Luo Ping berkata kepada pasukan Roh Mati di seberang. Mendengar kata-kata Luo Ping, Roh Mati di seberang tidak bergerak sama sekali. Mereka masih berkumpul di sana seperti batu-batu besar, tetapi mata mereka menjadi lebih khawatir ketika mereka melihat ke arah Tuhan Muda Roh Mati. Jangan khawatir, maksudku apa yang aku katakan. Jika aku berkata aku akan melepaskannya, aku akan melepaskannya. Namun, jika kamu tidak memberi jalan, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Melihat pasukan Roh Mati di sisi berlawanan tidak bergerak, Luo Ping berkata dengan wortel dan tongkat. Pada saat ini, di antara pasukan Roh Mati di sisi berlawanan, beberapa ahli di tahap akhir alam Dong Su mulai berkumpul dan berdiskusi Setelah beberapa saat, salah satu Roh Mati berkata, Huh, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan area Roh Mati, kamu bisa melupakan meninggalkan Black Abyss yang tak terbatas. Nada bicara pakar Roh Mati itu penuh dengan ancaman. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke samping. Ketika Roh Undet lainnya melihat ini, mereka juga mundur ke samping. Segera, mereka membuka jalan besar. Melihat ini, Luo Ping segera memberi isyarat kepada semua orang untuk terus terbang. Kenam kapal perang itu berbaris secara berurutan dan bergantian terbang menuju lorong tersebut. Kapal perang Luo Ping adalah yang terakhir terbang. Hanya dengan cara inilah para Roh Mati bisa merasa nyaman. Di dalam kapal perang, Luo Ping telah menyingkirkan Tuan Muda Roh Mati untuk mencegah Roh Mati menyerang secara tiba-tiba. Melihat tindakan Luo Ping, para Roh Mati di sekitarnya menunjukkan kemarahan, tapi kemudian tidak melakukan gerakan apapun. Mereka diam-diam menunggu kapal perang melintas. Setelah beberapa saat, lima kapal perang di depan semuanya terbang melewati tepi area Roh Mati. Hanya kapal perang Luo Ping yang tersisa di tepi area Roh Mati. Pada saat ini, para ahli undet di sekitarnya melihat kapal Luo Ping hendak terbang dan dengan cepat berkumpul. Jika Luo Ping tidak melepaskan Tuan Muda Mayat Hidup, mereka pasti akan mengerumuninya. Namun, saat para master Roh Mati itu hendak bergerak, cahaya memancar dari kapal, dan semburan Yuan Sejati terbang keluar, mendarat ke arah lorong. Melihat ini, para Roh Mati segera menoleh. Ketika mereka melihat Tuan Muda Pasukan Roh Mati terbungkus dalam Kisejati, mereka merasa lega. Roh Mati yang telah berbicara sebelumnya segera bergegas menuju Kisejati. Adapun Roh Mati lainnya, mereka sekali lagi melihat kapal perang Luo Ping. Namun, saat ini, seluruh kapal perang telah dengan cepat terbang keluar dari area Roh Mati, membuat mereka ingin membalas dendam. Oleh karena itu, para Roh Mati ini hanya dapat melihat ke arah Tuan Muda Pasukan Roh Mati lagi, masing-masing menunjukkan ekspresi keprihatinan yang besar. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Pakar Tentara Roh Mati yang menyelamatkannya dari Kisejati bertanya. Aku baik-baik saja, Ling Si Agung. Tuan Muda Pasukan Roh Mati berkata dengan suara kekanak-kanakan. Untung kamu baik-baik saja, apakah anak itu menyakitimu? Ling Si Agung terus bertanya. Tidak, dia sangat baik padaku. Dia bahkan membiarkan orang yang bisa menyerapki kematian di sini mengajariku cara berkultivasi. Kata Tuan Muda Tentara Roh Mati sambil tersenyum. Oh! Wajah Ling Si Agung menunjukkan ekspresi bingung, lalu dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Roh Mati lainnya untuk mundur. Dia kemudian memegang Tuan Muda Pasukan Roh Mati di tangannya dan terbang. Tuan Muda, sebaiknya saya mengirim Anda kembali ke Menara Roh Mati dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Bagaimanapun, kultivasi Anda saat ini terlalu rendah dan kekuatan Anda terlalu lemah. Kata Ling Si Agung sambil terbang. Terima kasih banyak, Ling Si Agung. Tuan Muda Pasukan Roh Mati berkata dengan suara kekanak-kanakan. Segera, sosok keduanya menghilang ke dalam ki kematian dan seluruh area Roh Mati kembali ke keadaan tenang. Setelah enam kapal perang memasuki hutan berduri, mereka tidak menemukan monster tua burung brambel. Namun, para ahli dari tiga kamar dagang tetap mengendalikan kapal perang tersebut untuk melaju kencang. Duri-duri kecil itu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, sehingga mereka segera meninggalkan hutan berduri tersebut. Akhirnya, mereka dengan selamat melewati area gravitasi dan sepenuhnya meninggalkan Black Abyss yang tak terbatas. Setelah meninggalkan kawasan gravitasi, kenam kapal perang tersebut masih terbang dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, ruang di depan mereka masih gelap dan masih dipengaruhi oleh Black Abyss yang tak terbatas. Hanya ketika mereka telah benar-benar meninggalkan area gelap barulah mereka memperlambat kapal perang mereka. Di kapal perang, semua orang melihat ke arah Black Abyss yang tak terbatas, dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Di masa depan, ketika saya menjadi ahli panggung kendaraan hebat, saya pasti akan menjelajahi melihat apa yang ada di beberapa area berbahaya berikutnya. Luoping membuat keputusan dalam hatinya. Penjelajahan kita terhadap reruntuhan kuno kali ini telah berakhir. Meski kita kehilangan banyak orang, saya yakin semua orang telah mendapatkan sesuatu. Sekarang, mari kita berkumpul di markas besar kamar dagang Star Moon, Pulau Star Moon. Setelah mengambil potongan harta karun, semua orang dapat kembali ke sekte masing-masing. Di kapal perang, Raja Sejati Bango Guntur berkata kepada semua orang. Bagaimanapun, lokasi reruntuhan kuno ditemukan oleh Helian Huosi. Jika semua orang ingin masuk untuk mencari harta karun, membeli tempat saja tidak cukup. Setelah mencari harta karun, mereka masih perlu mengambil sebagian dari harta karun itu dan memberikannya kepada kamar dagang Star Moon. Itu akan dihitung sebagai potongan untuk kamar dagang Star Moon. Jumlah pemotongan telah disepakati sebelumnya dan semua orang telah menerimanya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Raja Sejati Bango Guntur, tidak ada seorang pun yang keberatan. Makanya, ke-6 kapal perang itu kembali terbang menuju kawasan laut. Setelah terbang beberapa lama, mereka akhirnya sampai di Pulau Star Moon. Di Pulau Star Moon, setelah sekian lama pendistribusiannya, semua orang akhirnya menyelesaikan proses pengambilan. Kemudian, mereka meninggalkan Pulau Star Moon satu per satu dan mengambil susunan teleportasi untuk kembali ke sekte masing-masing. Meskipun berbagai sekte menderita kerugian besar dalam penjelajahan reruntuhan kuno ini, mereka masih memperoleh banyak harta karun. Itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Kami akan pergi juga. Luo Ping berkata kepada orang-orang dari sekte seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi. Pemimpin sekte Luo, kalau begitu kita akan berpisah di sini. Tapi senior Sun Yu, seorang tetua dari sekte konfusianisme abadi berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja di revolving sterry sky chart. Setelah aku menyempurnakan grafiknya, dia akan dibebaskan. Kata Luo Ping. Kalau begitu kita harus merepotkan pemimpin sekte Luo. Selamat tinggal. Setelah tetua itu selesai berbicara, dia memimpin orang-orang dari sekte konfusianisme abadi ke dalam susunan teleportasi dan meninggalkan pulau Star Moon. Kemudian, Luo Ping memimpin orang-orang dari sekte seratus sungai ke dalam susunan teleportasi. Hanya anggota kamar dagang Star Moon yang tersisa di pulau Star Moon. UR, kakakmu masih berada di revolving sterry sky chart. Jangan mengasingkan diri untuk saat ini. Saat kakakmu kembali, temui aku bersama. Saya tiba-tiba mendapat virasat buruk. Tampaknya alam budidaya akan segera menghadapi bencana lain. Tingkat bahayanya pasti tidak akan kalah dengan perang antara tiga ras. Saya tidak yakin kapan tepatnya bencana ini terjadi. Namun, kita harus bersiap terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya berencana untuk secara pribadi membantu anda dan kakak laki-laki anda meningkatkan kultifasi anda. Setelah membubarkan anggota lainnya, Helian Huoqi berkata kepada Gong Ziyu. Sebuah bencana. Ayah, apakah kamu yakin tidak salah? Bencana macam apa yang bisa sekuat perang antara tiga ras? Kecuali jika itu adalah hukuman surgawi seperti pada zaman dahulu. Namun, energi spiritual langit dan bumi di alam budidaya telah melemah. Kekuatan berbagai sekte jauh lebih lemah dibandingkan dengan zaman kuno atau bahkan zaman kuno. Hukuman surgawi seharusnya tidak muncul. Gong Ziyu berkata dengan tidak percaya. Hukuman surgawi. Ya, saya tidak menyangka zaman dahulu yang makmur akan dihancurkan oleh hukuman surgawi. Sayang sekali. Saya juga berharap saya salah. Namun, tetap perlu melakukan persiapan sejak dini. Seperti kata pepatah, pahlawan lahir di masa sulit. Banyak sekali orang jenius di generasi kultifator Anda. Sepertinya. Helian Huoqi berkata lagi. Aku mengerti. Ayah, aku akan menunggu kakak kembali dan mencarimu bersamanya. Gong Ziyu setuju. Helian Huoqi menganggup dan menghilang ke dalam kehampaan. Gong Ziyu berdiri diam sejenak sebelum kembali ke kediamannya. Di sekte seratus sungai. Setelah Luoping dan yang lainnya kembali, mereka segera membawa Ni Yue ke ruang rahasia. Adapun yang lainnya, mereka tidak ragu untuk kembali ke tempat budidaya mereka sendiri. Kali ini, mereka telah memperoleh harta dalam jumlah besar. Secara alami, mereka akan mempelajarinya dengan cermat dan meningkatkan kekuatan kultifasi mereka. Setelah Luoping dan Ni Yue memasuki ruang rahasia, Luoping membawa Ni Yue ke gerbang surga di gerbang surga Suan. Yue R, pertama-tama berkultifasilah di dekat pembuluh darah spiritual yang menentang surga. Setelah aku menyempurnakan bagan bintang berputar bintang, aku akan mengaktifkan percepatan waktu gerbang surga. Luoping berkata pada Ni Yue, Baiklah saya mengerti. Setelah menjawab, Ni Yue mendekati pembuluh darah spiritual yang menentang surga dan mulai berkultifasi. Adapun Luoping, dia mengeluarkan Star Revolving Star Chart dan mulai memperbaikinya. Bagaimanapun, bagan ini adalah senjata abadi. Memperbaikinya akan sulit. Oleh karena itu, dia memilih untuk memurnikannya di gerbang surga. Ada banyak orang dari Sekte 100 Sungai di Star Revolving Star Chart. Di antaranya adalah Immortal Huangsu, Immortal Chiyan, Ji Feiyang, Kong Ming Duo dan lainnya yang dekat dengan Luoping. Tentu saja, dia ingin menyempurnakan grafik ini sesegera mungkin. Adapun para ahli dari Sekte lain, Luoping secara alami akan melepaskan mereka setelah menyempurnakan Star Revolving Star Chart. Lagi pula, tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Selama proses penyempurnaan Luoping, Starry Sky Chart tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan pada awalnya. Namun, di tengah proses penyempurnaan, sepertinya Roh Artefak di dalamnya menolak. Namun perlawanannya sangat lemah. Luoping secara alami tahu bahwa ini karena roh senjata dari Star Revolving Star Chart telah terluka parah. Oleh karena itu, dia meningkatkan kekuatan penyempurnaannya dan dengan cepat menekan resistensi roh senjata tersebut. Setelah itu penyempurnaan berjalan relatif lancar. Meski begitu, dia masih membutuhkan waktu satu hari penuh untuk menyelesaikan penyempurnaannya. 760. Starry Sky Chart ditangguhkan dalam kehampaan. Dengan satu pemikiran, Luoping melepaskan semua orang dari Starry Sky Chart dan mereka semua mendarat di tanah. Ketika orang-orang ini muncul, wajah mereka dipenuhi keraguan. Ketika mereka melihat sekelilingnya, kebanyakan dari mereka terkejut. Ini adalah aulah segudang aliran dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Itu berarti kita keluar dari revolving Starry Sky Chart. Itu hebat. Ini benar-benar aulah segudang arus. Haha, kita aman sekarang. Kupikir kita akan mati kelelahan di sana. Ini adalah aulah segudang arus. Mungkinkah para pemburu harta karun telah meninggalkan jurang hitam tanpa batas dan kembali ke Sekte, apakah kamu yang membebaskan kami? Mungkinkah Anda memperoleh revolving Starry Sky Chart? Banyak orang berkata dengan gembira. Lagi pula, mereka sangat beruntung bisa keluar dari revolving Starry Sky Chart. Jife yang melihat sosok Luoping berdiri di depan mereka dan segera memikirkan poin kuncinya. Oleh karena itu, dia bertanya. Itu benar. Aku memperoleh revolving Starry Sky Chart. Aku baru saja selesai menyempurnakannya dan melepaskan kalian semua. Semua tim telah kembali ke Sekte masing-masing. Kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah menjawab Jife yang, Luoping berkata kepada para kultifator dari sekte lain. Setelah mendengar ini, orang-orang ini tertegun sejenak. Kemudian, mereka semua berkata kepada Luoping, Terima kasih, Master Sekte Luo. Selamat tinggal. Setelah itu, mereka semua terbang dan meninggalkan Sekte Ilahi 100 Sungai, kembali ke Sekte mereka masing-masing. Sun Yu dari Sekte Konfusianisme Abadi mengobrol dengan Luoping lebih lama sebelum terbang bersama beberapa orang lain dari sektanya. Sekte Master, saya tahu Anda akan mendapatkan revolving sterri sky chart. Saya tidak menyangka akan begitu. Momo-ngomong, Master Sekte, apa yang terjadi setelah itu? Saat kalian semua kembali, bukankah kalian dihentikan oleh iblis burung bramble? Kepala game bertanya pada Luoping. Setelah mendengar ini, Luoping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyuntikkan situasi setelah dia meninggalkan revolving sterri sky chart ke dalam laut spiritual semua orang. Setelah semua orang membaca informasinya, mereka semua terkejut. Setelah beberapa saat, wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Oh tidak, karena kita berada di star sky chart, kita belum memiliki bramble demon untuk menetralisir racun pada kita. Begitu waktunya habis, bukankah kita akan mati karena racun itu? Monster bermata hijau berkata dengan cemas. Benar, dengan kekuatan iblis bramble, racun yang dikeluarkannya pasti sangat kuat. Aku khawatir kita tidak akan bisa menetralisirnya. Tetua lainnya juga memasang ekspresi pahit di wajahnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini khawatir akan teracuni oleh racun iblis bramble. Jangan khawatir, racun-racun ini tidak akan merenggut nyawamu. Saya dapat membantu Anda menetralisirnya. Pada saat ini, suara luoping terdengar, langsung membuat semua orang terkejut sejenak. Kemudian, mereka semua tersenyum. Pemimpin sekte, kamu tidak bercandakan. Bisakah kamu benar-benar menetralkan racun iblis bramble? Bukannya kamu tidak tahu apa yang mampu dilakukan pemimpin sekte. Dia punya metode yang tak ada habisnya. Saya pikir dia bisa menetralisirnya. Ya, saya juga percaya bahwa pemimpin sekte tidak bercanda. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu mati. Haha, bagus sekali. Kekhawatiran di hati orang-orang ini terhapuskan. Mereka semua memandang luoping dengan penuh semangat. Duduklah di tempatmu sekarang. Aku akan membantumu menetralisir racun iblis bramble sekarang. Luoping memahami niat mereka dan berkata, Mendengar ini, semua orang duduk bersila di tanah tanpa ragu-ragu. Kemudian, telapak tangan luoping melepaskan aliran kekuatan inti sejati yang tak terhitung jumlahnya dan menembakkannya ke kepala semua orang. Aliran kekuatan inti sejati ini terhubung ke kepala semua orang. Setelah beberapa saat, setetes cairan hitam keluar dari kepala semua orang dan kemudian dibungkus oleh aliran kekuatan inti sejati ini. Pada saat ini, luoping menarik kekuatan inti sejatinya dan menyerap semua racun ke telapak tangannya. Lalu, menghilang. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu dia. Bukankah itu terlalu cepat? Bagaimana bisa semudah itu? Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa jam. Pemimpin sekte, kamu menyedot semua racun kami ke telapak tanganmu. Apakah kamu akan baik-baik saja? Meskipun semua orang terkejut, mereka juga prihatin dengan situasi luoping. Jangan khawatir. Karena aku berani menyerapnya, aku tidak takut dengan racunnya. Baiklah, kamu bisa kembali dan berkultivasi sekarang. Luoping memberikan jawaban yang meyakinkan kepada semua orang dan kemudian mengingatkan mereka untuk kembali dan berkultivasi. Kalau begitu kita akan kembali dan berkultivasi. Selamat tinggal, pemimpin sekte. Semua orang meninggalkan pintu masuk istana Miriat Flow. Ketika luoping melihat semua orang telah pergi, dia kembali ke ruang rahasia dan memasuki gerbang surga dari surga misterius. Setelah menginstruksikan Wu Feying untuk mengaktifkan percepatan waktu gerbang surga, luoping langsung melepaskan armor thunderbolt dan bersiap untuk memurnikan energi petir ungu di dalamnya. Di reruntuhan sekte abadi bintang bulan, dia menyerap sejumlah besar petir ungu dengan bantuan armor thunderbolt. Sebagian dikumpulkan di embryo kristal guntur, sedangkan sisanya ditempatkan di gerbang surga. Sekarang, dia berencana untuk menyaring semua petir ungu ke dalam embryo kristal guntur, kemudian menstimulasi kekuatan Dewa Kayu dan mengaktifkan cahaya Dewa Kayu, yang selanjutnya meningkatkan cahaya Dewa Tubuh roh lima elemen. Energi petir milik atribut kayu, jadi setelah menyempurnakan embryo kristal guntur, dia dapat mie kekuatan Dewa Kayu. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan embryo kristal kayu, dia hanya bisa melakukan ini. Dia telah menyerap begitu banyak petir ungu. Begitu dia benar-benar menyempurnakannya, kekuatannya akan lebih kuat daripada embryo kristal kayu. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Dengan pemikiran dari luoping, sejumlah besar petir ungu segera muncul di area sekitarnya. Meskipun ada kilat dan guntur di dalam petir ungu, tidak ada kekuatan petir yang menyebar. Meskipun petir ungu sangat kuat, ia masih berada di bawah kendali luoping di dalam gerbang surga. Di sini, luoping adalah penguasa mutlak. Thunderbolt armor terbang keluar dari tubuh luoping. Luoping pertama-tama harus menyempurnakan petir ungu di embryo kristal guntur sebelum dia dapat terus menyerap petir ungu di sekitarnya. Setelah melepaskan kekuatan inti sejati dan membungkus embryo kristal guntur pada armor thunderbolt, luoping mulai menyempurnakannya. Karena dia telah menyempurnakan armor thunderbolt, menyempurnakan petir ungu di embryo kristal guntur sangatlah lancar. Namun, karena terlalu banyak petir ungu, luoping membutuhkan waktu 10 hari untuk menyempurnakan petir ungu di embryo kristal guntur. Selanjutnya, luoping mulai menyerap petir ungu di sekitarnya sambil menyempurnakannya. Ada lebih banyak petir ungu di sekitarnya daripada di embryo kristal guntur, jadi kecepatan pemurniannya jauh lebih lambat. Pada saat dia selesai menyempurnakan semua petir ungu di sekitarnya, 18 hari telah berlalu. Pada saat ini, semua petir ungu yang dia serap dari sekte abadi bintang bulan telah disempurnakan menjadi embryo kristal guntur. Dapat dikatakan bahwa kekuatan embryo kristal guntur telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Meskipun embryo kristal guntur pada awalnya hanya berjumlah sedikit, namun sekarang ia lebih kuat dibandingkan tiga jenis embryo kristal lima elemen lain yang diperolehnya. Namun, embryo kristal guntur masih berada di atas armor thunderbolt. Akan sulit untuk menyempurnakannya menjadi navel. Dalam keadaan seperti itu, Luo Ping tidak punya pilihan selain memanggil Tuan Jahat Che Ye. Lagi pula, dengan pencapaian Che Ye dalam empat seni, dia pasti punya jalan. Huff, kakak senior, kenapa kamu mencariku? Tuan Jahat Che Ye bertanya dengan nada tidak senang begitu dia muncul. Alasan dia seperti ini adalah karena Luo Ping telah mengambil Yuan Tianxing sebagai tuannya saat itu dan tidak mengizinkannya keluar untuk menemui Yuan Tianxing. Sebagai pendiri istana suci Yuan Yi, Yuan Tianxing secara alami dihormati dan dipuja oleh semua murid. Betapa beruntung dan bahagianya mendapat kesempatan melihat secercah jiwa Yuan Tianxing. Namun, Luo Ping tidak membiarkannya keluar dan hanya memberitahunya setelahnya. Terlebih lagi, Luo Ping bermaksud menerima Che Ye sebagai kakak mudanya atas nama tuannya. Meskipun Che Ye sangat muak dengan, perilaku tercela dan tidak tahu malu Luo Ping, dia tidak bisa menolak menjadi murid Yuan Tianxing. Bahkan jika dia belum pernah melihat wajah Yuan Tianxing sebelumnya, selama dia berkultivasi dengan rajin dan naik ke domain abadi, dia masih memiliki kesempatan karena Luo Ping bersedia menerimanya sebagai kakak muda atas nama tuannya, Che Ye tentu saja tidak akan menolak. Oleh karena itu, dia sudah lama menjadi adik Luo Ping. Che Ye awalnya ingin menerima Luo Ping sebagai muridnya, namun pada akhirnya, dia benar-benar menjadi adik muda Luo Ping. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dengan hal itu? Selain itu, dia selalu memikirkan kenyataan bahwa Luo Ping tidak mengizinkannya melihat Yuan Tianxing. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Luo Ping tidak pernah baik sejak saat itu. Luo Ping hanya tersenyum tipis saat melihat sikap Che Ye. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Saudara muda Che Ye, saya memanggil Anda ke sini karena saya membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Saya yakin Anda akan tahu bagaimana menghadapinya dengan pencapaian Anda dalam empat seni. Saudara Che Ye, lihat, ini adalah armor petir-petir yang saya sempurnakan sebelumnya. Ada embryo kristal guntur di dalamnya. Saat ini, embryo kristal guntur telah saya sempurnakan menjadi petir ungu. Kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang, saya ingin menyempurnakan embryo kristal guntur ke dalam tubuh saya, tetapi saya tidak ingin merusak integritas armor petir-petir. Saya ingin tahu apakah saudara muda Che Ye punya ide bagus. Luoping bertanya dengan senyum jahat di wajahnya. Jangan terus memanggilku adik muda. Seolah-olah kamu takut orang lain tidak tahu bahwa aku adalah adik mudamu. Kamu membuatku sangat tidak bahagia. Jika suasana hati saya sedang buruk, bagaimana saya dapat membantu Anda memikirkan solusinya? Juga, karena kamu adalah kakak seniorku, bagaimana masalah sekecil ini bisa membuatmu bingung. Che Ye sangat tidak puas dengan Luoping yang memanggilnya kakak muda. Nada suaranya terdengar seperti pertengkaran istri kecil. Baiklah, kakak muda Che Ye. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memanggilmu kakak muda Che Ye. Seperti kata pepatah, setiap orang punya spesialisasinya masing-masing. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal pencapaian dalam empat seni? Meskipun kamu adalah kakak mudaku, aku masih memiliki banyak hal untuk dipelajari darimu. Di masa depan, kita perlu berkomunikasi satu sama lain dan maju bersama. Momo ngomong, kamu mungkin bisa dengan cepat menaikkan level empat seni ke level Master Abadi setelah pertukaran kita. Dengan begitu, kamu bisa dikatakan sebagai orang pertama setelah Master Tian Xing sejak berdirinya Istana Suci Yuan Yi.